Zichen terlalu akrab dengan suku Hearthstone. Setelah terbang selama lebih dari sebulan, dia tiba di tujuannya. Karena kewaspadaannya, Zichen datang ke sini untuk memverifikasi tebakannya. Karena itu dia pun sombong. Lebih jauh lagi, ia langsung menuju ke pohon buah batas kekosongan yang tersisa dari suku Hearthstone. Siapa kau? Pergi sekarang juga. Enyahlah. Orang yang tidak ada hubungan keluarga dilarang mendekat. Setelah kedatangan Zichen, para kultifator yang menjaga pohon buah batas kekosongan berteriak. Pada saat yang sama, dua ahli alam kekosongan bergegas menuju Zichen. Saat mereka bergegas maju, mereka merasa orang ini familiar. Namun, mereka tidak ingat di mana mereka pernah melihatnya sebelumnya. Namun, ketika pedang itu muncul di tangan Zichen, ekspresi kedua ahli alam kekosongan itu berubah drastis. Mereka langsung ingat siapa orang ini. Zichen. Itu Zichen. Keduanya mengenali Zichen. Hati mereka bergetar dan mereka bersiap untuk melarikan diri. Sayangnya, sudah terlambat. Engah. Engah. Dengan dua tebasan, Zichen dengan mudah membunuh kedua orang itu. Sambil memegang pedang, dia terus maju. Sialan. Itu Zichen. Mengapa dia ada di sini lagi? Cepat dan kirim sinyal. Kumpulkan para ahli. Panggil kepala suku ke sini. Para ahli alam kekosongan lainnya berteriak. Aura yang kuat melonjak di sekitar mereka. Namun, tidak ada dari mereka yang berani mendekati Zichen. Mendengar bahwa mereka sedang mencari kepala suku, Zichen sedikit mengernyit. Namun, dia terus membunuh. Banyak sinyal mendesak membumbung ke langit. Suara getaran terdengar. Banyak pembudidaya suku bergegas mendekat. Namun, ketika mereka melihat Zichen, ekspresi mereka berubah drastis. Zichen hanya berada di alam bumi utama. Namun, dengan sayap petir, tingkat kultifasinya setara dengan tahap akhir alam kekosongan. Selain itu, kecepatan Zichen sangat cepat. Dia bergerak maju-mundur di antara banyak serangan. Sangat sedikit serangan yang bisa mengenainya. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk mengenainya, pertahanan super kuat Zichen bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh orang biasa. Oleh karena itu, situasi seperti itu menciptakan fenomena tak terkalahkan. Tak terkalahkan di alam kekosongan. Sekarang, menghadapi Zichen yang tak terkalahkan, bagaimana mereka harus bertarung? Bagaimana mereka harus membunuh? Ah, teriakan menyedihkan. Tolong, teriakan minta tolong. Patriark, Patriark, dia mencari bala bantuan. Zichen bagaikan asura. Kemanapun dia pergi, dia membunuh. Selama dia menatap seseorang, tak seorang pun bisa lolos dari pedangnya. Pembantaian terus berlanjut, tetapi ketiga leluhur itu masih belum muncul. Ini mengonfirmasi dugaan Zichen. Pihak lain memang telah pergi. Jika dia tidak salah, pihak lain seharusnya bersembunyi di luar suku Luen, bersembunyi di rute pelariannya. Pihak lainnya, sudah melakukan persiapan. Sang Patriark tidak ada di sini. Saat pembantaian berlanjut, terdengar teriakan keras. Beberapa pembudidaya yang masih berharap langsung putus asa. Perlawanan yang tadinya sudah jarang, lenyap pada saat ini. Semua orang mulai melarikan diri. Membunuh. Zichen berteriak dan mengejarnya. Mengaum. Teriakan elang bergema di langit. Elang angin akhirnya tidak dapat menahan diri dan menukik turun, ikut membantai pasukan. Uci. Seorang ahli alam virtual yang melarikan diri kepalanya dihancurkan oleh elang hitam. Bahkan jiwanya pun hancur. Uh. Jantung orang lain tertusuk oleh cakar yang tajam. Elang hitam juga bisa membunuh para ahli alam virtual. Elang hitam masih mengejar. Zichen kembali setelah mengejar selama beberapa li. Dia ingin mengumpulkan pohon buah alam virtual yang tersisa. Boom. Setelah dua kali serangan, penghalang itu hancur. Zichen mengeluarkan labu emas ungu dan mulai mengumpulkan buah-buahnya. Ceritan menyedihkan terdengar dari jauh. Suku yang memiliki sejarah puluhan ribu tahun dikalahkan oleh seorang pria dan seekor elang karena mereka telah kehilangan tiga ahli alam jasmani. Semua orang di suku itu telah melarikan diri. Mereka yang tidak melarikan diri, atau mereka yang melarikan diri terlalu lambat, menjadi mayat. Suku Hearthstone memiliki lebih dari sepuluh ribu orang. Pengejaran itu tidak diragukan lagi sulit. Zichen dengan tegas menyerah setelah mengejar beberapa ratus li. Di sisi lain, elang hitam melanjutkan pengejaran demi pecahan alam virtual. Ini adalah kesempatan langka. Perlu diketahui bahwa biasanya ada ahli alam jasmani di suku tersebut. Jika tiga ahli alam jasmani bergabung, elang hitam itu mungkin akan mati. Zichen berdiri di langit dan menatap ke bawah ke suku yang kosong. Dia dipenuhi dengan emosi. Ketika dia berada di benua Tianwu, dia masih terkekang. Namun, di dunia ini di mana tidak ada aturan, dia menjadi haus darah. Setelah sekian lama, suara elang terdengar di langit. Elang hitam telah kembali dengan membawa kuali pil. Zichen menjabat tangannya dan sebuah perahu terbang muncul. Dia melompat ke atasnya. Setelah beberapa saat, elang hitam mendarat di kapal terbang. Tempat berikutnya adalah suku Jiasi. Meskipun tidak ada yang berharga di sana, masih banyak ahli alam virtual. Membunuh mereka akan menjadi sebuah keberuntungan. Situasinya sama ketika dia tiba di suku Jiasi. Zichen tidak mengatakan apa-apa. Dia bergegas maju dan mulai membunuh. Saat membunuh, dia perlahan-lahan mulai lelah. Namun, untuk meningkatkan kekuatannya dan tidak dibunuh oleh orang lain, Zichen hanya bisa membunuh, merebut sumber daya, dan berkultivasi. Zichen sudah mati rasa karena membunuh. Di sisi lain, elang hitam bersemangat tinggi dan membunuh sesuka hatinya. Teriakan memilukan terus terdengar. Tak lama kemudian, semua orang ketakutan dan mulai melarikan diri. Tak lama kemudian, situasi yang sama terjadi di suku Hearthstone. Semua kultifator di suku itu melarikan diri. Saat teriakan elang datang dari jauh, Zichen mengeluarkan perahu terbang lagi dan pergi bersama elang hitam. Kali ini, Zichen tidak pergi mengasingkan diri. Sebaliknya, ia langsung pergi ke suku Luen. Melalui cara khusus, berita itu dengan cepat sampai ke Tai Lu dan Jia Xi. Apa? Jia Xi gemetar saat melihat pesan di manik komunikasi. Wajahnya langsung berubah pucat. Reaksi Tai Lu bahkan lebih buruk daripada Jia Xi. Ketika dia mengetahui bahwa pohon buah alam maya yang tersisa telah dicuri, penglihatannya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Kaka, apa yang terjadi? Hei Xi dan Hufo menatap Tai Lu. Ekspresi Tai Lu sangat jelek. Setelah waktu yang lama, dia berkata, Zichen membunuh dan mencuri pohon buah alam virtual yang tersisa. Apa? Sialan! Aku akan kembali dan membunuhnya. Keduanya geram. Ketika Jia Ming dan ahli alam tubuh lainnya mendengar bahwa Zichen telah pergi ke suku untuk membunuh, mereka menjadi marah. Namun, ketika mereka mendengar tentang situasi Tai Lu, kemarahan di hati mereka berkurang, meskipun wajah mereka tetap marah. Jelas, dibandingkan dengannya, suku Hearthstone bahkan lebih menderita. Dan dalam situasi seperti ini, melihat orang lain menderita lebih sengsara daripadanya, dia bisa merasa sedikit terhibur. Bahkan, dia merasa sedikit saden frude. Tentu saja, mereka bertiga tidak akan menunjukkannya. Mereka hanya mengutuk dan mengutuk Zichen dengan kemarahan yang benar. Hei Xi berkata dengan marah, Kembalilah. Kami akan kembali dan membunuhnya. Tai Lu yang marah masih memiliki sedikit akal sehat. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Jika kita kembali sekarang, kita akan jatuh ke dalam perangkapnya. Zichen menunggu kita kembali sehingga dia bisa datang dan mencuri buah-buahan. Kita tidak akan pergi. Kita akan menunggu Zichen datang. Di sampingnya, Jiasi menganggup dan berkata, Benar sekali. Karena buahnya sudah habis, mari kita tunggu Zichen di sini. Enam orang itu dengan cepat mencapai kesepakatan dan mulai menunggu dengan sabar. Mengenai korban dari para ahli alam kekosongan di suku itu, mereka tampaknya tidak terlalu peduli. Waktu terus berlalu saat mereka menunggu. Satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Mereka tidak yakin kapan Zichen akan datang dan kapan dia akan bergerak. Mereka hanya bisa menunggu dengan sabar. Baru-baru ini, tidak ada kelainan pada suku Luen. Jika ada yang salah, itu pastilah ahli alam kekosongan yang bertanggung jawab atas buah hukum. Akhir-akhir ini, dia tiba-tiba menjadi tekun dan mulai menyelidiki buah hukum. Ia tampaknya telah menemukan sesuatu yang tidak biasa dan mulai menyelidiki kebun buah satu per satu. Konon ia ingin melihat bagaimana buah-buahan itu tumbuh, kapan buah-buahan itu akan matang, dan apakah ada yang telah mencuri buah-buahan itu. Setelah pengurus selesai menyelidiki semua buah hukum, dia berbalik dan menuju ke buah hukum. Ketika dia tiba di sebuah kebun buah, dia mengguncang pembatas itu. Setelah menarik perhatian ahli alam kekosongan di dalamnya, dia berkata dengan acuh tak acuh, buka pembatas itu. Aku ingin melihat bagaimana buah-buahan itu tumbuh. Pembatasan itu segera dibuka. Seorang ahli alam kekosongan di dalam memberi hormat kepada pengurus. Pelayan itu masuk, melihat buah hukum di depannya, dan mengangguk puas. Pada saat yang sama, dia memuji, tidak buruk, tidak buruk. Ketika penghalang di belakangnya ditutup, wajah pengurus itu tampak merinding. Kemudian, dia mengeluarkan pedang pendek dan memenggal kepala ahli alam kekosongan itu. Kemudian, pengurus itu mengambil labu berwarna ungu kemasan dan mulai mengumpulkan buah hukum ini. Pelayan itu secara alami adalah Zichen. Setelah berubah, auranya sama dengan pelayan aslinya. Tidak ada yang bisa mendeteksi kelainan itu sama sekali. Sama seperti ini, Zichen mengambil semua buah hukum. Setelah dia keluar dari batasan tercepat, dia menemukan alasan dan keluar dari suku tersebut. Dia tidak memperlihatkan wujud aslinya. Baru setelah dia benar-benar meninggalkan suku Luen, dia naik perahu terbang dan pergi. Kepergian mendadak pengurus itu tidak menarik perhatian orang lain. Namun, karena ia tidak kembali dalam waktu yang lama, semua orang perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tak lama kemudian, masalah ini diketahui oleh Master Sekte Luen. Setelah mendengar keseluruhan cerita, ekspresi Luen tiba-tiba berubah. Kemudian, dia berjalan menuju buah hukum. Saat pembatas itu dibuka dengan ledakan, permukaan tanah yang begelombang terlihat. Itu kosong. Saat batasan lainnya diledakkan, tidak ada satupun buah hukum yang tersisa. Bukan hanya buah hukum saja yang hilang, tetapi buah hukum juga telah hilang. Penemuan ini membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pengurus itu akan bersikap begitu berani. Luen menjadi marah sekali. Dia membawa tiga alam dan terbang keluar. Karena wilayah mereka sendiri dan penyelidikan yang disengaja, mereka dengan cepat menemukan enam alam yang bersembunyi dalam kegelapan. Sekilas, Luen menemukan Jia Xi dan Tai Lu. Dia berteriak dengan marah, beraninya kalian bergandengan tangan untuk membuat masalah bagi sukuku. Mati saja. Tanpa berkata apa-apa, Luen mengambil tiga alam dan menyerang enam alam. Namun, empat lawan enam, suku Luen jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun kini, keempat alam itu terbakar amarah. Mereka tidak begitu peduli. Akan lebih baik jika mereka bisa membunuh satu atau dua. Luen, apa yang terjadi? Teriak Tai Lu. Apa yang terjadi? Apa yang kalian berenam lakukan di sini? Luen sangat marah. Aura yang kuat melonjak di sekelilingnya dan menyerang Tai Lu. Mendengar ini, ekspresi Tai Lu berubah. Dia bertanya, apa yang terjadi? Jangan pura-pura bodoh di sini. Serahkan hidupku padaku. Serangkaian serangan kuat menghantam Tai Lu. Tai Lu mundur dan tidak melawan. Setelah menghindari beberapa serangan, dia berkata, apakah buah hukum dan buah hukumu juga hilang? 1232. Itu. Teriakan elang melengking terdengar dari langit. Elang angin berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan terbang ke kejauhan. Di punggungnya, Zi Chen tampak sangat bangga. Sudah 10 tahun sejak dia merampok suku Luen. Selama 10 tahun ini, Zi Chen telah melakukan beberapa kejahatan. Sekarang, dia seperti tikus yang menyeberang jalan, dikejar dan dibunuh. Berhenti. Pencuri kecil, berhenti di situ. Dasar bajingan, kau pantas mati dengan seribu luka. Bajingan. Tepat saat Gale Eagle pergi, seberkas cahaya kembali muncul di langit, diikuti oleh teriakan dan kutukan. Setiap garis cahaya adalah sebuah kapal terbang. Total ada 9 kapal terbang, masing-masing dengan 2 hingga 3 ahli alam jasmani di dalamnya. Selama 18 tahun ini, Zi Chen telah merampok total 8 suku melalui berbagai cara. Pada saat ini, para pengejar di belakangnya berasal dari 8 suku ini. Karena keegoisan mereka, mereka tidak memberitahu pihak lain terlebih dahulu, yang mengakibatkan kerugian besar. Setelah itu, mereka tidak punya pilihan selain bergabung. Elang hitam, cepatlah pergi. Zi Chen tampak santai, tetapi dia masih agak waspada dan khawatir. Dia telah merampok total 8 suku dalam 18 tahun ini, tetapi semakin lama semakin sulit. Ada beberapa kali dia dikepung saat melarikan diri, dan kemudian pertempuran sengit pun terjadi. Kapal terbang Zi Chen sudah rusak parah, dan mustahil untuk melarikan diri dengan kapal terbang. Dia hanya bisa mengandalkan kecepatan ekstrim Black Eagle. Dalam 10 tahun ini, Zi Chen dan elang hitam bertarung atau berkultivasi dalam pengasingan. Meskipun alam mereka telah meningkat, mereka belum berhasil menembusnya. Oleh karena itu, mereka berdua bukanlah tandingan bagi sekelompok alam. Mereka beruntung bisa lolos. Di belakang mereka, para pengejar jelas tidak ingin melepaskannya dan masih mengejar dengan putus asa. Dan sekarang, Zi Chen ditakdirkan untuk menghabiskan sisa hidupnya dalam pengejaran. Beberapa hari kemudian, Zi Chen bergegas keluar dari hutan dengan tubuh berlumuran darah. Ia kemudian memanggil elang hitam dan berkata, pergilah ke tempat yang memiliki banyak binatang perang. Aku tidak yakin mereka akan berani menyerbu masuk. Elang hitam menganggup dan berhenti berkicau. Ia bergegas menuju tempat di mana binatang perang terkuat berada. Di benua Zanwu, ada banyak monster perang. Ada juga banyak tempat berbahaya yang terkenal. Ada monster perang tingkat roh dan monster perang tingkat raja. Manusia biasa tidak akan berani mendekati tempat-tempat itu begitu saja. Kali ini, jelas bahwa Zi Chen, yang tidak punya tujuan lain, berencana pergi ke sana untuk bersembunyi sejenak. Benar saja, banyak kerajaan mengerutkan kening saat mereka tiba di wilayah terluar. Dia masuk, kata Luen acuh tak acuh. Dasar bocah licik. Blackstone gram. Mereka memiliki banyak orang dan aura yang kuat. Begitu mereka melangkah ke tempat itu, mereka secara alami akan menarik perhatian binatang roh. Mereka tidak takut pada satupun binatang roh, tetapi bagaimana jika mereka bertemu dengan binatang raja. Di hadapan binatang perang tingkat raja, yang setara dengan wilayah manusia, hanya ada satu jalan keluar bagi mereka. Apa yang harus kita lakukan? Kelompok ahli alam realitas tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Setelah terdiam beberapa saat, Tai Lu berkata dengan tegas, ayo kembali. Kembali, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Tanya Jiasi. Tentu saja tidak. Ayo kita cari Eto'o, kata Iron Forge. Apa, mencari Eto'o, ekspresi semua orang berubah. Eto'o, adalah seorang ahli alam realitas. Ia telah menciptakan sukunya sendiri yang disebut suku Eto'. Suku Eto'o tidak besar, tetapi memiliki banyak sumber daya. Eto'o adalah satu-satunya ahli alam realitas di suku tersebut, tetapi meskipun demikian, suku-suku di dekatnya tidak berani memiliki ide apapun tentang suku Eto'. Ini karena Eto'o adalah ahli alam realitas menengah, lebih kuat dari mereka semua. Suku Eto'o adalah satu-satunya di antara suku-suku terdekat yang belum dirampok oleh Zichen. Jika mereka pergi mencari Eto'o sekarang, mereka pasti harus mengatakan yang sebenarnya. Dengan begitu, suku Eto'o tidak akan menderita kerugian apapun. Ini bukan yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Namun, mereka belum berhasil menangkap Zichen selama 10 tahun. Tampaknya suku terakhir ini akan menjadi pertarungan terakhir mereka. Semua orang menganggup tanda setuju. Kemudian, mereka menaiki pesawat dan pergi, langsung menuju suku Eto'. Eto'o adalah seorang buterbal bertubuh pendek. Dia tidak tampak berwibawa, tetapi orang-orang di aula lainnya bersikap sangat pendiam di hadapannya. Eto'o melirik semua orang dengan acuh-ta'acuh. Ekspresi mengejek melintas di matanya. Dia berkata, semua barang kalian telah dirampok. Ekspresi semua orang agak tidak wajar. Jelas bahwa kata-kata Eto'o mengandung sedikit ejekan. Earth Prime yang mengambilnya, nilainya puluhan juta. Tanya Eto'o lagi. Di sampingnya, Hei Si menjelaskan, itu bukan Earth Prime biasa. Dia memiliki harta karun ajaib yang dapat meningkatkan level kultivasinya. Dia juga memiliki Storm Eagle. Dia sangat cepat. Ejekan di mata Eto'o semakin dalam. Ekspresi semua orang agak jelek. Bagaimanapun, mereka datang dengan niat baik untuk memperingatkannya. Sekarang, mereka dipandang rendah. Setelah hening sejenak, Eto'o berkata, baiklah, ceritakan rencanamu. Kelompok ahli alam realitas memandang Tai Lu. Tai Lu berdiri dan berkata, rencananya sangat sederhana. Kami akan menggunakan sumber dayamu sebagai umpan dan memancingnya masuk. Lalu, kami akan membunuhnya dalam satu gerakan. Baiklah, Eto'o mengangguk acuh-ta'acuh. Namun, jelas bahwa ia tidak menganggap serius masalah ini. Bagaimanapun, ia hanyalah Earth Prime yang lemah. Bahkan jika ia memiliki kemampuan luar biasa, ia tetaplah Earth Prime. Di tengah hutan lebat, Zichen dan Hei Ying tidak berani masuk terlalu dalam. Lagi pula, tingkat kultivasi mereka terlalu rendah. Jika mereka masuk terlalu dalam ke dalam hutan, hanya kematian yang akan menanti mereka. Hei Ying melihat sekelompok ahli alam realitas pergi dari jauh. Setelah memberitahu Zichen, Zichen menghela napas lega. Seiring dengan meningkatnya jumlah kejahatan yang dilakukannya, jelaslah bahwa Zichen telah menghadapi bahaya yang paling besar. Hampir 20 tahun telah berlalu. Zichen telah mengunjungi hampir semua suku di dekatnya dengan berbagai cara. Namun, masih ada satu atau dua suku yang belum dikunjungi Zichen. Selanjutnya, tibalah waktunya baginya untuk pulih dari cederanya. Selama periode ini, Zichen tentu akan memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Selama 18 tahun ini, tingkat kultivasinya juga meningkat. Saat ini, ia menggunakan pecahan alam maya untuk menerobos ke alam maya. Kali ini, setelah dua tahun, Zichen telah mencapai puncak erprime. Dia hanya selangkah lagi dari virtual realem. Selanjutnya, Zichen memutuskan untuk mengerahkan segenap kemampuannya dan memanfaatkan tekanan untuk segera menerobos ke alam virtual. Kekuatan Heying juga telah mencapai puncak level jenderal. Dia hanya selangkah lagi dari level spiritual. Dua tahun kemudian, mereka berdua berangkat lagi. Kali ini, Zichen hendak pergi ke suku Eto. Ini juga akan menjadi kejahatannya yang terakhir. Dia sudah memutuskan. Setelah kejahatan ini, dia akan segera pergi ke kota Zhang. Kemudian, dia akan pindah dari kota Zhang ke kota. Zichen merasa bahwa dia harus mampu menerobos rintangan di sepanjang jalan. Suku Eto tercatat dengan jelas di peta Wopiton. Bahkan bisa dikatakan bahwa suku itu sengaja ditandai. Ini membuktikan bahwa Wopiton sangat mementingkan suku ini. Ini juga alasan mengapa Zichen belum pergi ke suku itu. Konon katanya orang yang tidak pernah puas bagaikan ular yang berusaha menelan gajah. Zichen telah merampok selama 20 tahun dan selalu berhasil. Hal ini menyebabkan keserakahannya semakin kuat. Meskipun ia merasa bahwa tidak akan mudah untuk pergi ke suku Eto kali ini dan akan penuh dengan bahaya, ia tetap memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat. Ia terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri dalam hatinya bahwa ia hanya akan melihat-lihat. Jika ada bahaya, ia akan segera mundur. Zichen memang pemberani, tetapi dia selalu memiliki rasa waspada di dalam hatinya. Ketika dia masih berjarak dua hari dari suku Eto, dia menyingkirkan pesawat udara itu dan kemudian berpisah dari elang hitam itu. Dia dengan hati-hati bergerak maju menuju suku Eto. Perjalanan dua hari itu memakan waktu empat hari bagi Zichen. Dia bersembunyi di kegelapan dan diam-diam mengamati suku Eto. Suku ini tidak besar. Melihat ukuran suku tersebut, jumlah orangnya kurang dari 5.000 orang. Namun, mereka memiliki banyak sumber daya. Di luar suku tersebut, terdapat lebih dari 10.000 pohon buah. Selain itu, terdapat juga lebih dari 1.000 pohon buah di alam maya. Meskipun sumber dayanya banyak, jumlah orangnya sedikit. Namun, suku Eto masih berdiri tegak. Jelas, suku itu kuat. Zichen berada jauh, tetapi dia bisa merasakan tekanan yang datang dari suku tersebut. Ini adalah ketajaman persepsi Zichen. Di dunia ini, ketajaman persepsinya telah menyelamatkannya berkali-kali. Zichen berdiri di kehampaan dan menatap suku Eto di kejauhan. Tekanan besar tiba-tiba meningkat, membuat Zichen merasa sesak. Ekspresi Zichen berubah. Tanpa ragu, dia berbalik dan hendak pergi. Teman kecil, karena kamu sudah di sini, mengapa kamu tidak duduk dan berbicara? Sebuah suara yang agak lembut tiba-tiba terdengar ketika Zichen berbalik. Dari suaranya, jelas bahwa pihak lain adalah orang yang mudah bergaul. Namun, kenyataannya adalah bahwa sebuah telapak tangan besar muncul di langit. Dengan kekuatan yang mengerikan, telapak tangan itu menghantam tempat persembunyian Zichen. Serangan ini mengandung kekuatan yang sangat kuat. Dalam sekejap, Zichen merasakan ancaman kematian. Sayap petir muncul di punggungnya. Dia kemudian menggunakan kecepatan tercepat yang mungkin dan bergegas mundur. Ledakan. Jejak telapak tangan itu meledak di depan Zichen, dan energi yang mengerikan pun tersapu keluar. Sosok Zichen terekspos oleh dampak energi tersebut. Akibat dari energi tersebut melukai Zichen dalam satu pukulan. Hal ini membuat ekspresinya berubah. Jelas, orang yang baru saja menyerang adalah seorang ahli yang melampaui tahap awal alam jasmani. Suara mendesing. Namun, meskipun ekspresi Zichen berubah, dia tidak berhenti bergerak. Sayap gunturnya mengepak dengan frekuensi tinggi saat dia menggunakan kecepatan ekstremnya untuk maju lagi. Itulah jalan yang telah diambilnya untuk datang ke sini. Dia yakin bahwa tidak ada seorang pun dari alam jasmani yang telah menyiapkan penyergapan di sana. Oleh karena itu, jalan itu adalah yang paling aman. Zichen memanggil sebuah perahu terbang dengan kecepatannya yang luar biasa. Namun, sebelum dia bisa menaiki perahu itu, sebuah kekuatan dahsyat menyerangnya lagi dan menghancurkan perahu itu dengan keras. Zichen terkena serangan dan batuk darah. Namun, dia tetap berlari maju. Setelah melewati sisa-sisa energi itu, luka-lukanya semakin parah. Namun, kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Seolah-olah dia telah menyalakan kembali potensi hidupnya. Diam, suara itu terdengar lagi. Sosoknya muncul dan dia memukul Zichen dengan telapak tangan lainnya. Dia pendek dan gemuk dengan wajah yang ramah. Namun, setiap kali dia menyerang, serangannya selalu fatal. Bisa dikatakan dia kejam dan tidak kenal ampun. Setelah serangan telapak tangan itu, senyum puas muncul di wajahnya. Dia percaya bahwa tidak peduli seberapa hebat lawannya, dia akan tetap mati di bawah serangan berkekuatan penuh ini. Ledakan. Suara gemuruh terdengar dari langit. Zichen memanggil kuali pilnya. Kuali itu tiba-tiba membesar dan menghalangi telapak tangan yang datang. Keduanya bertabrakan dengan suara yang memekakkan telinga. Kuali pil itu menghantam Zichen. Kekuatan dahsyat itu sekali lagi mengguncang Zichen hingga ia batuk darah. Namun, Zichen memanfaatkan momentum itu untuk meningkatkan kecepatannya. Pada saat yang sama, kuali pil itu menyusut dengan cepat dan mengikuti Zichen. Itu. Elang hitam yang bersembunyi di kejauhan juga bergegas mendekat pada saat pertama dan membawa Zichen yang terluka parah. Dalam sekejap mata, Zichen dan elang hitam telah menghilang. 1233 Pertukaran tadi sangat sederhana. Eto'o hanya menyerang tiga kali, tetapi ia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam tiga serangan itu. Bahkan seorang kultifator alam korporeal awal tidak akan merasa baik setelah menerima tiga serangan tersebut, apalagi seorang kultifator bumi utama. Namun, seorang kultifator earth prime seperti itu sebenarnya telah menghindari serangan pertamanya terlebih dahulu dan dengan tegas menyerah untuk menghindari serangan kedua. Tepat saat dia hendak melancarkan serangan terakhir yang menurutnya akan menjadi yang paling fatal, lawannya malah mengeluarkan kuali api untuk menangkisnya. Meski lawannya cedera, ia masih hidup. Hal inilah yang mengejutkan Eto'o. Dia bergumam, kewaspadaan, kecepatan, dan pertahanan semuanya tidak buruk. Sepertinya, dia memang luar biasa. Tepat pada saat itu, para kultifator alam korporeal di kejauhan pun tiba. Mereka awalnya menjaga sekeliling seperti menangkap kura-kura dalam toples, menunggu Zichen memasuki pengepungan mereka. Namun, mereka tidak menyangka Zichen akan mendeteksinya terlebih dahulu dan pergi dengan tegas. Bagaimana? Tanya Tailu dengan nada tidak puas dalam suaranya. Ia tidak puas dengan pelarian Zichen dan tidak puas dengan Eto'o yang membiarkan Zichen pergi. Menurutnya, Eto'o belum menggunakan kekuatan penuhnya. Yang lain juga berpikir begitu. Namun mereka salah paham, benar-benar salah paham. Meskipun Eto'o berbicara dengan nada meremehkan, ia tidak menahan diri saat menyerang. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia lari, kata Eto'o acuh tak acuh. Semua orang terdiam. Mereka semua tahu bahwa Zichen telah melarikan diri, tetapi apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Apakah mereka akan membiarkannya lolos begitu saja? Lagipula, hampir mustahil bagi mereka untuk menangkap Zichen lagi setelah dia melarikan diri seperti ini. Eto'o berkata lagi, tetapi dia tidak bisa lari. Apa maksudmu? Semua orang memandang Eto'o. Terkena seranganku sama saja dengan meninggalkan bekas di tubuhnya. Mata semua orang langsung berbinar. Tai Lu berkata, jadi maksudmu kau bisa merasakan di mana dia berada? Tentu saja, tapi itu hanya jika dia tidak menghilangkan kekuatan yang kutinggalkan padanya. Anak ini aneh, kita harus segera pergi. Kalau terlambat, dia bisa kabur. Semua orang telah bertarung dengan Zichen selama lebih dari 10 tahun dan tentu saja memiliki pemahaman mengenai Zichen. Kelompok kultifator alam jasmani, yang dipimpin oleh Eto'o, mengejar Zichen. Tentu saja, mereka menggunakan kapal udara sebagai transportasi. Zichen yang berhasil lolos, duduk di punggung elang hitam dan berseru dalam hati, hampir saja. Bahayanya belum berakhir. Elang hitam itu terus berlari sementara Zichen mengerahkan kekuatan tatanan alam di punggungnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ada kekuatan yang tak terlukiskan dalam tubuhnya. Kekuatan ini sangat sulit untuk dihadapi dan dihilangkan. Hal ini membuat Zichen merasa sedikit kesal. Setelah berlari beberapa jarak, Zichen memanggil perahu terbang. Satu orang dan satu elang tetap berada di perahu terbang dan bergerak maju. Setengah hari kemudian, Zichen yang baru saja pulih dari luka-lukanya, tiba-tiba merasakan aura berbahaya. Ekspresinya langsung berubah saat dia berteriak, ayo pergi. Dengan teriakan keras, Zichen melompat keluar dari pesawat. Pada saat yang sama, dia menembakkan seberkas energi, yang menyapu elang hitam itu menjauh dari pesawat. Ledakan. Sebuah kekuatan dahsyat mendarat di atas kapal terbang itu setelah mereka berdua melarikan diri, dan seketika menghancurkan kapal terbang itu. Meskipun dia bereaksi tepat waktu, Zichen masih terkena dampak kekuatan itu. Dia batuk darah lagi, dan luka-lukanya yang belum pulih kambuh lagi. Elang hitam juga terlempar, namun nasibnya lebih baik daripada Zichen. Mengaum. Teriakan elang terdengar, dan ratusan elang hitam muncul di antara langit dan bumi dalam sekejap. Elang hitam ini memenuhi udara ke segala arah, lalu terbang ke segala arah. Jejak telapak tangan muncul lagi di langit, dan aura mengerikan menyebar. Saat jejak telapak tangan itu jatuh, banyak klon hancur. Setelah semua klon dihancurkan, Eto'o menemukan bahwa tubuh asli elang hitam telah membawa Zichen jauh. Seekor elang geil yang dapat mengkloning dirinya sendiri. Ekspresi terkejut muncul di wajah Eto'o. Jelaslah bahwa manusia ini luar biasa, tetapi dia tidak menyangka elang angin ini juga mempunyai cara yang aneh. Terlebih lagi, ia dapat memikirkan cara ini untuk melarikan diri bersama Zichen dalam sekejap. Eto'o adalah yang tercepat. Setelah serangannya, yang lain pun tiba. Mereka hanya melihat darah tetapi tidak ada mayat. Jelas, Zichen telah melarikan diri lagi. Indra tajam sekali. Akan sulit membunuhnya dalam waktu singkat. Setelah semua orang tiba, Eto'o mengatakan ini, lalu mengejar lagi. Memang, persepsi Zichen membuat Eto'o, merasa takut. Ini karena persepsi semacam ini memungkinkannya untuk mendeteksi bahaya terlebih dahulu, memberinya waktu untuk menghindarinya. Sialan, kita harus menangkap Zichen. Tangkap dia, lalu bunuh dia. Kelompok alam itu menjadi bingung dan jengkel. Mereka tidak menginginkan apapun selain memakan Zichen hidup-hidup. Pada saat yang sama, Zichen yang saat itu tengah melarikan diri juga mengumpat dengan marah. Sialan, orang-orang ini tidak mau meninggalkanku sendiri. Hati Zichen sudah dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu ada lawan sekuat itu, dia tidak akan mencari masalah. Dia akan melarikan diri pada kesempatan pertama. Namun, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Hal terpenting sekarang adalah menyingkirkannya dan menemukan tempat untuk menyembuhkan diri. Namun, Zichen tidak tahu cara atau tidak diragukan lagi, menyingkirkannya adalah mimpi. Pergi, Zichen berteriak lagi, dan melarikan diri ke samping bersama elang hitam itu. Boom! Pesawat ulang alik lain hancur berkeping-keping. Kali ini, karena pengalaman, elang hitam melompat keluar dari pesawat udara dan melarikan diri bersama Zichen. Dasar bocah licik, persepsinya tajam. Eto, Oh muncul lagi. Ia tak bisa menahan diri untuk memuji Zichen. Dan dalam pengejaran berikutnya, dia juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang persepsi tajam Zichen. Selama dia mendekati lawan, Zichen pasti bisa mendeteksinya. Kemudian, dia akan bereaksi terlebih dahulu, mengambil pesawat itu, dan tiba-tiba melaju kencang. Ini dengan syarat dia tidak menyerang dan tidak berusaha mendekat. Namun, selama dia menyerang, lawan akan dapat merasakannya terlebih dahulu. Dia bahkan akan dapat merasakan arah serangan, dan dengan demikian membuat respons yang paling efektif dan cepat. Eto sangat mengagumi ini. Namun, seiring pengejaran berlanjut, dia menjadi semakin yakin untuk membunuh Zichen. Karena dia sedikit banyak terluka setiap kali, luka-luka Zichen menjadi semakin serius. Sial, bagaimana dia bisa menemukanku? Zichen yang sedang melarikan diri sangat bingung. Karena jejaknya selalu terdeteksi oleh orang lain berkali-kali. Tak berdaya, Zichen hanya bisa memilih menggunakan cara lama. Ayo pergi ke hutan dan temukan binatang perang. Ini adalah metode Zichen yang paling umum. Semua orang sudah lama mengetahuinya. Setelah merasakan arah gerakan Zichen, Eto, O sedikit mengernyit. Kemudian, dia memberi isyarat kepada beberapa alam untuk mengambil jalan memutar dan mencegat Zichen. Zichen akan segera mencapai hutan. Dia hampir bisa melihat wajah-wajah para realams yang kebingungan dan jengkel. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia berteriak, jangan pergi. Cepatlah dan ambil jalan memutar. Setelah mendengar teriakan Zichen, elang hitam itu berbalik dan melarikan diri. Namun, ia tidak memasuki hutan. Begitu Zichen dan elang hitam melarikan diri, beberapa realam muncul. Wajah mereka bingung dan jengkel. Selanjutnya, Zichen mencoba membuat elang hitam itu terus memasuki hutan. Namun, pihak lain tampaknya dapat merasakan jalannya setiap saat. Zichen tidak berhasil sekalipun. Alam lain bertanggung jawab untuk menghalanginya. Sedangkan ahli alam terkuat, dia bertanggung jawab untuk mengejar Zichen. Pengejaran itu berlangsung selama setengah bulan. Namun, Zichen tidak mampu melepaskan diri dari lawannya. Dia secara bertahap menekan luka-lukanya, tetapi dia tidak punya waktu untuk pulih. Lalat-lalat di belakangnya membuat Zichen sangat marah. Tanpa dia sadari, alam semakin membenci Zichen. Pengejaran berlanjut selama setengah bulan berikutnya. Seolah-olah kedua pihak sedang bermain permainan, saling kejar-kejaran. Selama sebulan penuh, semua pesawat udara yang dibawa Zichen hancur. Setelah itu, dia dan elang hitam bergantian melarikan diri. Ketika elang hitam melarikan diri dengan kecepatan tinggi, Zichen akan bersembunyi di labu emas ungu dan sebaliknya. Ini juga menjadi alasan mengapa Zichen mampu menahan luka-lukanya meskipun dikejar berulang kali. Pengejaran terus berlanjut. Kali ini, tampaknya giliran Zichen yang beruntung. Jumlah ketahuannya semakin berkurang. Pada akhirnya, ahli Realms tidak berhasil mengejarnya selama beberapa hari. Apakah mereka akhirnya kehilangan jejaku? Zichen berpikir dalam hati. Namun, dia tidak sengaja menurunkan kewaspadaannya. Sebaliknya, dia terus melarikan diri. Akhirnya, Zichen dan elang hitam berhasil masuk ke dalam hutan lebat. Selanjutnya, mereka terus masuk semakin dalam. Ada juga binatang buas yang sangat kuat di hutan ini. Keduanya akhirnya selamat. Para pengejar di belakang mereka tidak lagi terlihat. Zichen juga menghela napas lega. Langkah selanjutnya adalah pulih dari cederanya. Kali ini, Zichen menggunakan waktu setengah bulan penuh untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah setengah bulan pemulihan, Zichen tidak melanjutkan tinggal di sini. Hal ini karena ia dapat merasakan bahwa bahaya sedang mendekat. Atau lebih tepatnya, bahaya tersebut belum hilang. Mungkinkah mereka masih bisa mengunciku? Zichen tidak terlalu yakin tentang hal ini. Kali ini, dia jelas tidak ragu-ragu. Dia dengan tegas membiarkan elang hitam membawanya keluar dari hutan. Begitu Zichen pergi, dua alam muncul di tempat mereka menyembuhkan diri. Zichen tidak melihat mereka. Namun, ketika dia bergegas keluar dari hutan, dia melihat sosok yang bergerak di kejauhan. Sosok itu adalah Iron Forge dari suku Hearthstone. Mereka benar-benar datang. Ekspresi Zichen berubah. Diam-diam dia senang karena berhasil melarikan diri dengan cukup cepat. Kemudian, dia memasuki hutan lagi dan melarikan diri di sepanjang tepi hutan. Para pengejar di belakangnya mengikuti dari dekat. Meskipun kedua belah pihak tidak lagi saling berhadapan, ketegangan dan tekanan masih ada. Setelah melarikan diri selama beberapa hari, Zichen merasa bahwa bahaya tampaknya semakin menjauh darinya. Ini adalah kesempatan yang langka. Oleh karena itu, Zichen memanggil doppelganger-nya dan mulai menggunakan metode halusinasinya yang biasa untuk membingungkan musuh. Di antara banyak doppelganger, ada dua yang memiliki kekuatan besar yang sebanding dengan tubuh aslinya. Adapun tubuh asli Zichen, dia telah menarik kembali sebagian kekuatannya. Kemudian, para doppelganger itu berpisah dan melarikan diri. Doppelganger lainnya akan segera menghilang. Namun, dua doppelganger utama bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama. Periode waktu ini cukup untuk membingungkan musuh dan memberi Zichen waktu untuk benar-benar melarikan diri. Kali ini, target Zichen adalah Zhang Zhen. Zhang Zhen punya aturannya sendiri. Tidak ada perkelahian yang diizinkan di kota itu. Zichen tidak berani menjamin bahwa aturan ini tidak akan efektif terhadap alam. Alasan utama dia pergi ke Zhang Zhen adalah untuk membeli perahu terbang. Dia telah kehilangan hampir semua kapal terbangnya. Yang tersisa terlalu lambat, Zichen menginginkan kapal terbang seperti milik Hei Zi, yang sangat cepat. 1234 Zhang Zhen adalah kota kecil yang didirikan oleh beberapa ahli alam jasmani tingkat menengah. Aturan kota ditetapkan oleh para ahli ini. Nama Zhang Zhen muncul karena seorang ahli bernama Zhang Chongming. Dialah yang memiliki keputusan akhir di sini. Pada saat ini, Zhang Chongming berdiri di Alun-Alun. Tampaknya ada sedikit emosi lain dalam ekspresi acuh tak acuhnya. Di luar Alun-Alun, banyak warga kota yang hadir. Mereka tahu bahwa wali kota yang berdiri di sini hari ini bermaksud bahwa hari ini adalah hari yang istimewa. Karena penasaran, mereka semua datang untuk menonton. Hari ini, sudah waktunya bagi kota untuk menjual orang lagi. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, banyak kekuatan tidak pernah datang untuk membeli orang. Ini termasuk suku piton kaya yang dikabarkan menghilang dan beberapa suku kuat lainnya yang tidak sekuat suku Hearthstone dan Jiasi. Seberkas cahaya terbang dari Cakrawala. Ketika semakin dekat, semua orang melihat bahwa itu adalah sebuah kapal terbang. Bagian depan kapal itu diukir dengan seekor harimau yang ganas. Kapal terbang ini mewakili pasukan harimau ganas kota Huping. Kapal ini milik pasukan resmi dan sangat sedikit orang yang berani memiliki gagasan tentang pasukan ini. Melihat kapal terbang itu, perahut wajah Zhang Chongming sedikit berubah. Di sampingnya, para ahli alam jasmani lainnya juga menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Tak lama kemudian, perahu terbang itu tiba di atas alun-alun. Kemudian, sekelompok orang melompat turun dari perahu. Pemimpinnya bukan Heizi yang biasa, melainkan seorang pria parubaya. Saat melihat pria parubaya itu, ekspresi Zhang Chongming berubah dingin. Kemudian, senyum muncul di wajahnya saat dia melangkah maju dan berkata, angin apa yang membawa kapten ke sini? Pria parubaya itu sangat besar. Dia bahkan lebih tinggi dan lebih berotot daripada Heizi. Dia berkata dengan suara rendah dan teredam, lama tidak bertemu. Wali kota Zhang, apa kabar? Zhang Chongming melangkah maju dan tersenyum, Kapten, apakah Anda bersiap untuk kembali? Pria parubaya itu mendesah, Ya, aku telah menjaga lorong itu selama 500 tahun. Sudah waktunya untuk kembali. Ketika Zhang Chongming mendengar ini, Secerca kegembiraan muncul di wajahnya, Kalau begitu, selamat untuk kalian semua. Kali ini, 20 ahli alam jasmani turun dari kapal terbang. Sebaliknya, ahli alam bumi dan alam maya jumlahnya lebih sedikit, Kurang dari 20. Pria parubaya itu menatap Zhang Chongming dan berkata, Ini adalah transaksi terakhir sebelum kita pergi. Kami akan menyerahkan orang-orang itu kepadamu. Ah, Zhang Chongming terkejut, Bagaimana kita bisa menerima ini? Pria parubaya itu tersenyum. Kau dan aku sudah saling kenal selama 500 tahun. Mengirim orang-orang ini kepadamu tidak melanggar peraturan prefektur suntian. Kami juga lelah dan ingin kembali dan beristirahat. Selain itu, tidak ada sumber daya di tempat yang rusak ini. Itu benar-benar memengaruhi kemajuan kita. Zhang Chongming menganggup dan berkata, Karena saudara wang begitu terus terang, Maka aku tidak akan berpura-pura. Semuanya, tetaplah di sini hari ini Dan biarkan aku memperlakukan semua orang dengan baik. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, kami akan segera pergi. Zhang Chongming merasa sedikit menyesal. Setelah itu, Blackie memberi isyarat agar orang-orang itu nyahlah. Semua orang jelas sudah dijinakkan. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras saat berjalan menuju Zhang Chongming. Melihat beberapa Ertyuan di antara mereka, Heizi mendengus jijik. Jelas, dibandingkan dengan orang itu saat itu, Ertyuan ini terlalu lemah. Dia kuat, tetapi dia tidak menonjolkan diri. Di sisi lain, orang-orang ini tidak memiliki kekuatan sama sekali, Tetapi mereka menonjolkan diri. Mereka tidak menginginkan apapun selain mengukir kata-kata, Saya mencari kematian, di kepala mereka. Ketika memikirkan orang itu, Blackie tentu saja teringat nama orang itu. Zichen. Setelah itu, dia juga memberitahu kakak laki-lakinya, Karena Zichen seperti kakak laki-lakinya. Mereka berdua adalah orang-orang dengan indera yang tajam. Jika orang seperti ini berhati-hati, Dia seharusnya bisa hidup lama. Tria parubaya itu menyadari bahwa Blackie sedikit terganggu Dan berkata dengan suara rendah, Ada apa? Apakah kamu memikirkan orang bernama Zichen itu lagi? Blackie menganggup dan berkata, Memang, awalnya aku tidak terlalu memikirkannya, Tetapi setelah itu, Aku menyadari bahwa orang ini pastilah sangat luar biasa. Tria parubaya itu menganggup dan berkata, Meskipun kalian hanya bertukar beberapa patah kata, Menurut deskripsi kalian, Kami memang meremehkannya. Blackie menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, Tapi kenapa? Baru beberapa dekade, Meskipun dia luar biasa, Pertumbuhannya terbatas. Tiba-tiba, Suara Blackie terhenti, Tetapi matanya menatap ke luar alun-alun. Pada saat ini, Zhang Chongming membiarkan orang lain Mengurusi pengaturan untuk orang-orang ini, Tetapi dari sudut pandang manapun, Dia tampak sedikit terganggu. Secara logika, Dalam situasi seperti itu, Para penjaga kota seharusnya sudah pergi Setelah serah terima selesai. Namun, Kali ini mereka tidak pergi. Zhang Chongming melirik reality, Yang mengangguk lalu berjalan mendekati pria paruh baya itu. Tuan kami memberikan ini kepada kalian semua. Ini sejumlah uang untuk membeli minuman. Reality mengeluarkan sebuah tas, Yang berisi beberapa pecahan hukum. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, Terima kasih kepada saudara Zhang, Tapi kami tidak akan menerima ini. Realitas sedikit mengejutkan. Blackie berkata dengan acuh tak acuh, Ambil saja, Kami tidak menginginkannya. Suara Blackie sangat keras, Tetapi terdengar seperti sedang bertengkar. Realitas tidak punya pilihan selain pergi. Setelah realitas kembali, Zhang Chongming meliriknya dan yang terakhir menggelengkan kepalanya. Zhang Chongming tidak mengatakan apapun. Blackie menatap ke depan dengan sedikit keterkejutan di wajahnya dan berkata, Aku tidak menyangka dia akan muncul tepat seperti yang kusebutkan. Apakah ini suatu kebetulan? Pria paruh baya itu mengangguk, Tetapi senyum penuh arti muncul di wajahnya dan berkata, Bisa dibilang begitu. Akan segera ada pertunjukan bagus di sini. Pertunjukan yang bagus, Blackie jelas terkejut dan menatap pria paruh baya itu dengan bingung. Pria paruh baya itu tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di belakang mereka, Penjaga kota lainnya melihat orang yang sedang dilihat Blackie dan berkata dengan heran, Lihat siapa dia? Eh, Bukankah itu karung tinju? Bukankah karung tinju itu dijual waktu itu? Mengapa dia ada di sini? Baru beberapa tahun berlalu, Tetapi kekuatan karung tinju itu telah mencapai puncak tahap asal bumi. Sepertinya dia melakukannya dengan baik. Para penjaga kota ini sangat bosan dan biasanya akan menggoda beberapa orang luar. Tidak ada kesenangan dalam menindas para ahli alam kekosongan, Jadi mereka menganggap menggoda para ahli tahap asal bumi sebagai satu-satunya hiburan mereka. Di antara semua ahli tahap asal mula bumi yang berhasil selamat dari ejekan, Karung tinju adalah yang paling berkesan bagi mereka. Jadi hari ini, mereka mengenali karung tinju itu sekilas. Tentu saja, karung tinju itu adalah Zichen. Dia menggunakan dopel gangernya untuk melarikan diri dari kejaran sekelompok ahli alam realitas dan kemudian datang ke kota Asang. Dia ingin membeli perahu terbang di sini. Namun, dia sudah lama berada di sini dan telah melihat beberapa kapal terbang, tetapi kecepatannya hanya pas-pasan. Zichen sangat tidak puas. Blackie memperhatikan Zichen dari jauh saat dia berjalan melewati berbagai toko. Dia berkata, dia sepertinya sedang membeli sesuatu. Pria parubaya itu berkata, dia membeli sebuah kapal terbang, yang sangat cepat. Blackie bahkan lebih terkejut lagi. Ia berkata, kapal terbang itu sangat mahal, tetapi ia sebenarnya menginginkan yang cepat. Dia tidak menginginkan yang cepat. Dia menginginkan yang tercepat, pria parubaya itu mengoreksi. Yang tercepat, dia hanya seorang ahli tahap asal mula bumi. Mungkinkah, ekspresi Blackie tentu saja ragu. Pria parubaya itu berkata, dia tidak puas dengan setiap perahu terbang. Jelas, dia tidak peduli dengan harganya, tetapi kecepatannya. Dia tampak terburu-buru, seolah-olah dia ingin perahu terbang itu melarikan diri. Mungkin dia sedang dikejar. Blackie terkejut dan penasaran, siapa yang mengejarnya? Dia sebenarnya ingin menggunakan perahu terbang untuk melarikan diri. Pria parubaya itu melirik Blackie dan bertanya, kebenar-benar ingin tahu. Blackie menganggup dan berkata, ya, aku sangat penasaran. Kalau aku bisa membantu, aku tidak keberatan membantunya. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, jika kau benar-benar ingin tahu, buka saja perahu terbang itu. Apa maksudmu? Anda akan tahu saat Anda membukanya. Blackie menganggup dan membuka perahu terbang sesuai instruksi kakaknya. Ini adalah kapal terbang yang digunakan oleh tentara kota Huping. Kapal itu sangat cepat. Setelah dibuka, kapal itu melayang di udara seperti kapal besar. Pria parubaya itu berkata lagi, lepaskan auramu. Blackie melepaskan aura yang unik pada kapal terbang itu. Kemudian, gelombang tekanan dipancarkan dari kapal besar itu. Tekanan ini menyebar ke segala arah, dan banyak orang memandang dengan rasa ingin tahu. Ketika Zhang Chongming melihat ini, wajahnya menjadi sedikit jelek. Zichen keluar dari toko lain. Dia tidak peduli dengan harganya. Dia hanya peduli dengan kecepatan perahu terbang itu. Namun, dia telah mengunjungi banyak toko, dan tidak ada satupun dari toko itu yang memiliki perahu terbang yang sebanding dengan yang dinaiki Blackie. Tiba-tiba, Zichen merasakan aura yang datang dari jauh. Dia hampir secara naluriah waspada dan ingin melarikan diri. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa ini adalah Zhang Zhen, dan perkelahian dilarang. Baru kemudian dia sedikit rileks dan melihat ke arah aura itu. Sekilas, Zichen melihat sebuah kapal besar. Kepala harimau yang ganas di kapal besar itu sangat menarik perhatian. Begitu melihat kapal besar itu, mata Zichen langsung berbinar. Ini karena dari aura yang dipancarkan kapal besar itu, kapal terbang ini tampaknya lebih cepat daripada yang digunakan Blackie. Kapal besar itu berada di udara. Zichen sedikit tergoda. Ia kemudian melihat ke bawah kapal besar itu dan melihat Blackie dan orang-orang dari sebelumnya. Itu mereka. Ekspresi Zichen menjadi terkejut. Namun, setelah memikirkannya, dia mengerti. Di area ini, siapa lagi yang bisa membuat kapal terbang seperti itu selain mereka. Pemimpin dan Heizi menatapnya dan tersenyum. Zichen juga mengangguk sebagai jawaban. Kemudian, dia melihat sekeliling dan terbang menuju kapal terbang itu. Namun, sesuatu yang aneh terjadi pada saat ini. Ledakan, ledakan. Aura yang bergejolak tiba-tiba mulai melonjak. Gelombang demi gelombang aura yang kuat muncul di sekitar Zichen. Dalam sekejap mata, enam orang muncul di sekitar Zichen. Kekuatan ruang melonjak di sekitar orang-orang ini. Dengan kekuatan ruang, berarti orang-orang ini semua berada di alam jasmani. Enam ahli alam korporeal muncul sekaligus. Selain itu, mereka semua adalah ahli alam korporeal yang tidak dikenal. Hal ini sangat mengejutkan Zichen. Namun, enam bukanlah segalanya. Itu hanyalah permulaan. Saat keenam ahli alam jasmani mengelilinginya, gelombang demi gelombang aura alam jasmani datang dari jauh. Kali ini, lebih dari selusin ahli alam tubuh muncul. Mereka kemudian terbang menuju Zichen dengan kecepatan tercepat yang memungkinkan. Zichen, mari kita lihat kemana kau bisa lari kali ini. Haha, akhirnya aku menangkapmu. Di antara belasan ahli alam tubuh, Zichen melihat Tai Lu, Jia Xi, dan yang lainnya. Dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Namun, dia sudah terkepung. Tidak realistis baginya untuk melarikan diri. Hampir 20 ahli alam jasmani mengelilingi Zichen. Namun, itu belum semuanya. Orang lain muncul dari balik bayangan. Orang ini memiliki aura ahli alam jasmani tingkat menengah. Dia adalah Eitro. Di kejauhan, Blackie tercengang saat melihat begitu banyak ahli alam korporeal mengelilingi Zichen. 1235 Bukan hanya Hei Zidan yang lainnya yang tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka, tetapi para kultifator lain di kota itu juga tercengang ketika mereka melihat barisan seperti itu. Lebih dari 20 kultifator alam jasmani benar-benar mengepung seorang kultifator alam bumi. Dilihat dari ekspresi para kultifator alam jasmani, mereka jelas sangat serius. Mari kita lihat kemana kau bisa lari kali ini. Tai Lu mencibir sambil menatap Zichen yang terkepung. Yang lainnya juga menatap tajam ke arah Zichen. Zichen mengangkat kepalanya dan menatap Eto'o yang berada di udara. Eto'o telah mengejarnya selama ini, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat wujud aslinya. Dia adalah orang yang sangat biasa, tetapi dia hampir membunuhnya beberapa kali. Dia sangat kuat. Melihat tatapan Zichen beralih ke arahnya, Eto'o tertawa pelan. Teman kecil, kali ini kau tidak akan bisa melarikan diri. Zichen tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat ke arah para kultifator alam korporeal lainnya di sekitarnya. Zichen mengenal lebih dari setengah dari mereka. Meskipun dia tidak tahu nama-nama mereka, dia telah mengenal mereka selama lebih dari 10 tahun. Namun, Zichen merasa bahwa beberapa dari mereka sangat asing. Kerumunan itu tidak langsung bergerak, tetapi kelompok kultifator alam korporeal yang berkumpul bersama secara alami membentuk aura penindasan yang tidak dapat dihapus. Dahi Zichen sudah dipenuhi keringat. Hal ini disebabkan oleh tekanan yang sangat besar. Adapun para kultifator lainnya, mereka sudah lama menyadari bahwa situasinya tidak baik. Mereka berlari ke kejauhan dan menonton dari jauh. Tidak ada seorang pun di sekitar Zichen kecuali para kultifator alam tubuh. Namun, Zichen sangat merasakan bahwa di arah lain, Heizi dan yang lainnya belum pergi. Perahu terbang berkepala harimau itu masih mengambang. Rune-rune pada perahu terbang itu menyala dan memancarkan tekanan yang tak terlukiskan. Secara samar-samar, tekanan pada perahu terbang itu tampaknya menahan tekanan para kultifator alam korporeal. Pikiran Zichen berputar cepat. Ia segera menghapus pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Ia sengaja mengabaikan kelompok kultifator alam korporeal dan menatap Heizi di kejauhan dan menyapanya dengan keras. Hai, Heizi, ini aku, Zichen. Di kejauhan, wajah Heizi yang sudah agak gelap menjadi semakin gelap saat mendengar ini. Sudut mulut para kultifator alam korporeal lainnya berkedut. Anak ini memang berani. Kamu ingin meminta bantuan, tetapi kamu seharusnya tidak bersikap begitu langsung. Setidaknya kamu bisa memanggilnya Saudara Hei. Itu kamu. Namun, terlepas dari seberapa gelap warna kulitnya, Blackie tetap memilih untuk berbicara. Ini aku, lama tak berjumpa, Zichen tersenyum. Sudah beberapa dekade, kata Blackie. Benar sekali, kita sudah lama tidak bertemu, jadi sudah sepantasnya kita saling menyapa hari ini. Zichen memiliki ekspresi dan sikap, kamu adalah temanku. Kemudian, dia mengabaikan pandangan aneh di sekitarnya dan melangkah maju dengan angkuh. Zichen memilih untuk mengabaikan alam-alam ini, tetapi mereka jelas tidak akan mengabaikannya. Masing-masing dari mereka melangkah maju dan menghalangi jalan Zichen, menatap Zichen dengan dingin. Zichen berhenti ketika dia sudah tiga langkah menjauh dari kenyataan dan berkata dengan marah, apa yang kau lakukan. Tidakkah kau lihat aku sedang menyapa teman-temanku. Dengan itu, Zichen melangkah maju dua langkah, tetapi realitas masih tidak berniat pergi. Pada saat ini, hanya ada satu langkah di antara mereka. Realitas tetap sunyi, tetapi aura di sekelilingnya berangsur-angsur menguat, menunjukkan bahwa dia ingin membunuh seseorang. Yang lain mencibir Zichen, menatapnya seolah-olah dia badut. Semua orang bisa melihat bahwa Zichen berteman secara acak, tetapi itu tidak berguna karena mereka belum pernah melihat tentara kota membantu orang luar. Namun, pada saat berikutnya, Blackie berteriak keras, menyebabkan ekspresi mengejek semua orang membeku. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia temanku. Itu suara Blackie. Kalimatnya sederhana, tetapi mengandung banyak makna. Ketika Zichen mendengar ini, ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka Blackie begitu setia. Biarkan temanku datang, kata Blackie lagi. Akan tetapi, alam-alam itu tidak memberikan tanggapan sama sekali. Blackie sedikit mengernyit, dan di belakang Blackie, sekelompok prajurit tentara kota juga mulai melepaskan aura mereka. Semua prajurit tentara kota mengenakan baju besi berkualitas tinggi dan telah melalui banyak putaran penyaringan selama proses seleksi. Kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada rata-rata wilayah. Saat ini, ada total 20 prajurit tentara kota di sini. Bahkan jika ada lebih dari 20 dari mereka, mereka tidak takut, belum lagi ada seorang kapten di sini. Melihat pihak lain tidak menanggapi, wajah Blackie langsung menjadi gelap. Dia lalu berjalan mendekat tanpa berkata apa-apa lagi. Ekspresi kelompok alam menjadi semakin buruk. Pasukan kota memiliki latar belakang yang kuat, dan mereka tidak ingin dan tidak berani berkonflik dengan mereka. Namun, mereka tidak bisa membiarkan Zichen pergi, jadi mereka tampak sangat berkonflik dan berkonflik. Hanya ekspresi Eto'o yang tidak berubah, bahkan ada sedikit ekspresi ejekan di sudut mulutnya. Blackie tidak berhasil melangkah maju dan dihentikan oleh seseorang. Tentu saja, itu bukan kapten mereka, tetapi wali kota Zhang Town. Blackie, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Zhang Chongming, sikapnya agak acuh tak acuh. Blackie melotot dan berkata, apa yang kulakukan? Menurutmu apa yang kulakukan? Zichen adalah temanku. Ini kota Zhang? Kata Zhang Chongming. Lalu apa? Zhang Chongming, jangan hentikan aku, atau aku tidak akan bersikap lunak padamu. Blackie sama sekali tidak takut pada pihak lain. Zichen hanya berada di level Earth Prime, tetapi ada lebih dari 20 alam korporeal di sekitarnya. Perbedaan kekuatan yang begitu besar telah membuat Hei Zi tidak senang. Sekarang, bahkan Zhang Chongming datang untuk menghentikannya. Jelas bahwa dialah yang telah memerintahkan serangan ini. Tentu saja, dia sangat marah. Tentu saja, kemarahan Blackie tidak terkait dengan keadilan. Itu hanya karena dia berteman baik dengan Zichen. Jika dilihat lebih dalam, mungkin mereka bahkan tidak bisa dianggap teman. Alasan dia marah adalah karena dia adalah bagian dari pasukan kota, jadi dia senang dan marah. Dia ingin ikut sebuah kota, campur dalam masalah ini sebagian karena dia sangat mengagumi Zichen, tetapi terutama karena dia merasa bahagia. Zhang Chongming mengabaikan Blackie yang marah dan menatap Kapten yang tidak mengatakan apapun, lalu berkata, Saudara Wang, ini kota Zhangku. Kapten Wang tersenyum tipis dan berkata, Jadi apa? Ini kota Huping, dan kami adalah pasukan kota. Ekspresi Zhang Chongming berubah saat dia berkata, Saudara Wang ingin ikut campur dalam masalah ini, tetapi bagaimanapun juga ini adalah kota kecil. Kami memiliki aturan sendiri. Karena Saudara Wang ada di sini, saya khawatir Anda harus mengikuti aturan. Kami menjaga kota Huping, dan kami menjaga peraturan prefektur suntian. Suara sang Kapten masih tenang, tetapi mata para ahli alam jasmani di belakangnya dipenuhi dengan niat membunuh. Seseorang telah memprovokasi pasukan kota. Selama Kapten memberi perintah, mereka akan meratakan kota itu dengan tanah. Di kejauhan, penduduk kota mendengar percakapan antara kedua belah pihak. Hati mereka menegang, dan wajah mereka menjadi pucat. Kepanikan tampak di mata mereka. Di seluruh benua Zhang Wu, siapa yang berani bersikap kasar kepada tentara kota? Mereka adalah penegah hukum yang memiliki hak untuk membunuh. Mereka dapat membunuh sesuka hati dan tidak perlu mengikuti aturan apapun. Yang terpenting, mereka semua sangat berkuasa. Bukan hanya penduduknya saja, bahkan wilayah di sekitar Zichen pun menjadi sangat gelisah. Sebab, jika kedua belah pihak tidak menangani masalah ini dengan baik, yang menanti mereka adalah hilangnya Zhang Zhen. Zhang Chongming tampaknya sedang menghitung untung rugi. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah. Karena kita menjaga kota Huping dan mengikuti aturan prefektur suntian, seharusnya ada aturan di atas bahwa pasukan kota tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam pertempuran pribadi. Perkelahian pribadi juga merupakan pertempuran pribadi. Perkelahian pribadi secara alami melambangkan dendam. Terus terang saja, tentara kota tidak diperbolehkan ikut serta dalam dendam antar-faksi. Memang benar bahwa pasukan kota tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran pribadi, tetapi Zichen adalah teman kita. Apa dendam yang kalian miliki di antara kalian, atau apakah dia menyinggung kalian? Kata Kapten. Menyinggung perasaanmu. Zhang Chongming berkata, dia tidak menyinggung saya, tetapi sebagai wilayah Zhang Zhen, dia memiliki dendam pribadi dengan banyak faksi. Alasan mengapa saya menghentikannya hari ini adalah karena permintaan dari faksi lain. Dendam pribadi apa? Katakan saja padaku. Jika ada yang tidak cocok, jangan salahkan tentara kota karena bersikap tidak sopan. Kali ini, Hei Zi yang berbicara. Zhang Chongming melirik Hei Zi, tersenyum dan berkata, kau kenal suku ular piton kaya, kan? Hei Zi menggelengkan kepalanya. Zhang Chongming berkata lagi, itu suku yang kau kirimi dia secara cuma-cuma. Hei Zi mengangguk mengerti. Zhang Chongming menunjuk Zichen dan berkata, dia membunuh lebih dari 80 persen pembudidaya di suku ular piton kaya. Dia juga membunuh kepala suku, ular piton kaya, dan mencuri pohon hukum suku ular piton kaya. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Namun, selain keterkejutan, ekspresi mereka lebih skeptis. Dia baru diertrime. Apa menurutmu aku akan percaya kalau dia bisa membunuh seorang kultifator alam realitas? Hei Zi mencibir. Zhang Chongming tersenyum pahit dan berkata, saya juga tidak dapat mempercayainya, tetapi itulah kebenarannya. Tapi karena ular piton kaya sudah mati, dendam itu sudah berakhir. Apa hubungannya dengan mereka? Hei Zi menunjuk ke arah para kultifator alam realitas. Kali ini, bahkan Zichen tersenyum pahit. Dia tahu bahwa Hei Zi tidak dapat membantunya. Zhang Chongming berkata, ini baru permulaan. Lebih dari 10 tahun kemudian, dia menggunakan buah hukum suku ular piton kaya sebagai umpan untuk membuat kesepakatan. Kenyataannya, kesepakatan itu palsu. Tujuan utamanya adalah untuk menyukai buah hukum suku lain. Dalam beberapa dekade terakhir, dia mencuri total buah hukum delapan suku. Jumlah buah hukum yang dia ambil mencapai 20 ribu. Adapun buah hukum dari alam void dan kultifator bumi utama, jumlahnya lebih dari 2 ribu. Sedangkan untuk buah hukum dari alam void dan kultifator bumi utama dari suku-suku itu, dia membunuh banyak sekali dari mereka. Zhang Chongming berhenti sejenak dan berkata, orang-orang ini telah mengejar Zichen selama beberapa dekade. Mereka terus mengejarnya hingga sekarang. Hei Zi sedikit tercengang saat mendengar cerita ini. Para kultifator alam realitas lainnya juga terdiam. Mengenai kebenarannya, dilihat dari kemarahan yang benar dari para kultifator alam realitas dan senyum pahit Zichen, jelaslah bahwa ini adalah kebenaran. Tidak diragukan lagi semua orang tercengang. Para penjaga kota yang awalnya menjuluki Zichen sebagai samsak tinju, kini menatap Zichen dengan tatapan aneh dan rumit. Dalam beberapa dekade terakhir, ia telah merampok delapan suku satu demi satu, merampas lebih dari 10 juta sumber daya, dan membunuh banyak kultifator void realm dan earth prime. Rekor pertempuran semacam ini tidak dapat lagi digambarkan sebagai sesuatu yang gemilang bagi seorang kultifator earth prime. Yang lain benar-benar terkejut dengan cerita Zhang Chongming, tetapi Hei Zi masih tidak berani mempercayainya. Dia hanya bisa menatap Zichen dan meminta konfirmasi. Benarkah ini? Zichen berkata dengan nada getir, apakah kau akan percaya jika aku mengatakan itu salah? Ya, kenapa tidak, kata Hei Zi. Sayangnya, ini benar, saya memang merampok mereka. Zichen mengakuinya, keributan datang dari jauh, dan hati semua orang terguncang tak tertandingi. Di sampingnya, Zhang Chongming mencibir dan berkata, bagaimana? Dia mengakuinya, apakah kamu masih ingin berpartisipasi? Hei Zi tiba-tiba bingung. Namun, kapten di belakang berkata, meskipun Zichen salah, kamu mungkin tidak benar. Ini wilayahmu. Kamu yang menetapkan aturan dan kamu yang memiliki keputusan akhir. Namun, di luar adalah wilayah kita. 1236 Suara sang kapten tidak keras, tetapi kata-katanya nyaring dan kuat. Jika terjadi konflik antara kedua belah pihak, kapten akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menyelesaikannya, tetapi hanya di dalam kota. Jika Zichen berhasil keluar kota, maka tentara kota akan melindunginya. Zichen, kami akan menunggumu di luar kota. Setelah itu, sang kapten melambaikan tangannya, memberi isyarat agar pasukan kota pergi. Blackie melirik Zichen, lalu berbalik dan pergi. Zichen menatap penuh rasa terima kasih ke arah sekelompok ahli alam jasmani. Kenyataan bahwa mereka bersedia melakukan hal seperti itu untuknya membuat Zichen merasa terkejut sekaligus tersentuh. Setelah pasukan kota mencapai dunia luar, mereka tidak tinggal bersama. Sebaliknya, mereka menyebarkan kelompok ahli alam jasmani di sekitar kota. Makna dibalik ini adalah bahwa Zichen dapat memilih tempat manapun untuk menerobos. Selama dia berhasil keluar dari kota, maka Zichen akan aman. Pengaturan ini jelas disengaja. Namun, kelompok ahli alam jasmani tidak peduli karena Zichen hanyalah ahli alam bumi yang lemah. Bahkan jika dia memiliki harta yang dapat meningkatkan tingkat kultifasinya, dia hanya akan berada di alam hampa. Pada saat ini, ada lebih dari 20 ahli alam jasmani yang hadir. Satu-satunya jalan bagi Zichen adalah kematian. Sebagai seorang ahli alam korporeal menengah, Eitro mengangkat bahu dan mundur ke udara. Zhang Chongming terbang ke udara dan bertarung berdampingan dengan Eitro. Mereka berdua bahkan tidak mau ikut serta dalam pertempuran ini. Yang perlu mereka lakukan hanyalah berjaga-jaga. Suara mendesing. Begitu mereka berdua mundur, Zichen dibawa mengepakkan sayap letirnya, memanggil banyak klon, dan melarikan diri ke kejauhan. Ledakan. Perhatian sekelompok ahli alam jasmani tertuju pada Zichen. Begitu Zichen bergerak, mereka pun ikut bergerak. Pada saat ini, sebuah kekuatan dahsyat langsung membentuk badai yang menyapu ke arah Zichen. Banyak klon yang langsung hancur oleh badai ini. Segera setelah itu, tubuh asli Zichen terhempas keluar. Dia batuk seteguk darah, jelas terluka. Merupakan suatu keajaiban bahwa satu orang tidak mati ketika menghadapi serangan lebih dari 20 ahli alam korporeal. Setelah tubuh aslinya muncul, Zichen berlari lagi. Pada saat ini, sembilan petir cepat secara otomatis berubah menjadi sembilan sosok. Sembilan sosok ini tampak seperti ilusi. Jika Zichen berhadapan dengan satu ahli alam jasmani, ahli alam jasmani itu tidak akan mampu melakukan apapun terhadap Zichen. Namun sekarang, Zichen berhadapan dengan 20 ahli alam jasmani. Rata-rata, setidaknya dua serangan akan mengenai setiap hantu. Ledakan, ledakan. Sembilan hantu itu hancur satu demi satu, dan kekuatan mengerikan itu terus mendatangkan malapetaka. Bangunan-bangunan di sekitarnya langsung hancur oleh kekuatan ini, dan asap serta debu tebal mengepul ke udara. Akan tetapi, tidak ada lagi petani di dalam gedung itu, jadi dampak energi itu tidak akan membahayakan orang yang tidak bersalah. Zichen terkena pukulan dan batuk darah lagi. Dia telah dikepung sebelumnya, jadi akan sulit baginya untuk membunuh jalan keluar sekarang. Serangan Zichen dinetralisir berkali-kali, dan setiap kali dinetralisir, Zichen akan batuk darah. Di luar kota, sekelompok ahli alam jasmani menyaksikan kejadian ini di udara. Mereka melihat ke arah Zichen, yang terus-menerus berusaha menerobos. Sang kapten mendesah dan berkata, kita telah membuat kesalahan. Dia memang luar biasa, tetapi alamnya masih sedikit rendah. Akan, sulit baginya untuk menerobos. Heizi berkata dengan enggan, apakah kita hanya akan melihatnya mati seperti ini. Dia sudah sangat luar biasa di Ertrime. Dia pasti akan terkenal di kota Huping di masa depan. Sang kapten berkata dengan tegas, ini adalah aturannya, salah satu dari sedikit aturan di benua Zanwu. Heizi tertegun, tapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Tidak banyak aturan di benua Zanwu, tetapi setiap aturan harus dipatuhi. Satu-satunya hasil bagi mereka yang tidak mematuhi aturan adalah kematian. Oleh karena itu, peraturan adalah peraturan. Bahkan tentara kota harus mematuhinya. Di kota, semua orang sangat terkejut. Ini karena Ertrime masih hidup dan masih bertahan. Zichen berhasil melepaskan diri dari kepungan itu dengan luka serius. Namun, begitu dia melepaskan diri, sebuah serangan mendarat padanya dan menjatuhkannya ke tanah. Di bawah tekanan kekuatan itu, tubuh Zichen melesat maju sambil menempel dekat tanah. Sebuah jurang yang dalam tertinggal di belakangnya, dan darah emas Zichen mengalir keluar dari jurang itu. Zichen tidak mau menyerah. Dia menggertakkan giginya dan berdiri karena harapan ada di depannya. Namun, begitu dia berdiri, serangan lain mendarat dan mengenainya. Ledakan. Zichen berbaring lagi, dan kawah berbentuk manusia muncul di tanah. Asap dan debu mengepul dari kawah, dan pada saat yang sama, suara Zichen memuntahkan darah terdengar. Lari, teruslah berlari, kata Hufo dengan suara yang ganas. Pada saat yang sama, dia memukul Zichen yang baru saja berdiri. Dia tertawa sinis dan berkata, Bukankah kamu sangat pandai berlari di masa lalu? Mengapa kamu tidak berlari sekarang? Lanjutkan. Zichen bangkit lagi dan menatap keluar kota dengan tatapan penuh tekat. Disanalah harapannya untuk bertahan hidup berada. Karena luka serius di tubuhnya, ia tidak bisa lagi menunjukkan kecepatannya yang ekstrim. Cahaya pada sayap petir di punggungnya juga telah banyak meredup. Ia hanya bisa berjalan keluar kota selangkah demi selangkah, tampak seperti manusia burung yang menyedihkan dengan sayap. Zichen menatap ke depan, matanya dipenuhi dengan tekat dan harapan. Untayan sila kehidupan muncul di tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Peng! Tai Lu menyerang lagi. Dia langsung mengirim Zichen terbang sejauh satu meter. Dia mencibir dan berkata, Aku akan mengirimmu pergi dan membiarkanmu keluar hidup-hidup. Sambil berbicara, dia menuki ke bawah dan menendang Zichen, membuatnya terlempar beberapa meter jauhnya. Tubuh Zichen membentuk jurang panjang di tanah, yang berlumuran darah. Sekarang giliranku. Zichen berdiri dengan gigih dan pantang menyerah. Kemudian, Blackrock dengan bersemangat melangkah maju dan menjatuhkan Zichen ke tanah lagi, meninggalkan jurang panjang di belakang tubuh Zichen. Zichen berjalan keluar kota dalam garis lurus. Garis lurus ini tidak diragukan lagi yang paling mudah, tetapi ada jurang yang mencolok yang diwarnai dengan darah di garis lurus ini. Pada saat ini, Zichen tidak lagi memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. Sekelompok ahli alam jasmani dapat mempermalukannya dari jarak dekat. Mereka dengan gegabuh melampiaskan kemarahan mereka dan melampiaskan keluhan yang telah ditekan dalam hati mereka selama bertahun-tahun. Dulu, Zichen pernah mempermainkan mereka dan membuat mereka begitu marah hingga ingin bunuh diri. Sekarang, akhirnya tiba saatnya bagi mereka untuk membalas dendam. Kutukan dan cercaan bertubi-tubi datang silih berganti. Menghadapi penghinaan seperti itu, tatapan Zichen tetap teguh. Matanya berkilat penuh keinginan untuk hidup. Selama dia tidak mati, dia punya kesempatan untuk hidup. Kesempatan untuk bertahan hidup ada di depannya. Dia tidak ingin mati. Namun di mata orang banyak, Zichen tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Ini karena jika para ahli alam jasmani ingin membunuhnya, mereka hanya perlu satu serangan. Namun, dia masih belum mati. Selain pertahanannya yang sangat kuat, alasan utama mengapa kelompok ahli alam jasmani tidak membunuhnya adalah karena mereka memilih untuk menyiksa Zichen. Luka yang dialami Zichen sangat serius. Jarang sekali ada orang yang terluka parah. Dia memang luar biasa, tetapi musuhnya terlalu banyak. Di dunia luar, sekelompok penjaga kota sangat marah. Hei Zichen bahkan berteriak pada penduduk kota, dasar bajingan. Kalau kalian ingin membunuh seseorang, lakukanlah dengan cepat. Kenapa kalian harus menyiksanya? Dia memintanya. Ketika Jia Si mendengar ini, kemarahan muncul di wajahnya. Dia berkata dengan marah, dia mencuri semua sumber daya kita dan membunuh banyak orang kita. Suku kita hampir punah. Terlalu mudah bagi kita untuk membunuhnya. Kita akan menyiksanya. Menyiksanya sampai mati. Hei Zichen sangat marah, tetapi dia tidak bisa menyerang. Zichen perlahan bangkit. Ia kembali batuk darah, tetapi ia tetap berdiri. Ketika ia berdiri lagi, ia tidak melanjutkan langkahnya. Sebaliknya, ia memilih untuk menoleh. Ini adalah pertama kalinya ia menoleh. Dia menoleh menatap Jia Si dan berkata dengan nada mengejek, Aku memang pantas mati, tapi bukankah kalian semua juga pantas mati? Kalau kalian tidak serakah dan ingin mencuri barang-barangku tanpa alasan, aku pasti sudah menyerang kalian semua. Kau, Jia Si sangat marah. Dia berbalik dan menyerang Zichen, membuat Zichen terlempar beberapa meter ke belakang. Mereka sangat memahami kekuatan mereka, dan ingin menyiksa Zichen sampai mati. Banyak orang di sekitar tidak tahan melihat sekelompok ahli alam jasmani menyiksa seorang ahli alam bumi. Namun, ada juga yang tampak acuh tak acuh. Seolah-olah pemandangan di depan mereka hanyalah pertunjukan sederhana. Zichen bagaikan seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh. Ia jatuh berkali-kali, tetapi bangkit lagi dan lagi. Namun, kali ini, Zichen tidak melihat keluar kota seperti sebelumnya. Ia juga tidak berjalan keluar kota. Dia menyadari bahwa dia salah. Dia salah sejak awal. Ia takut. Ia telah menggantungkan harapannya untuk bertahan hidup pada para penjaga kota. Ini sama saja dengan menggantungkan hidupnya pada orang lain. Ia ingin hidup. Ia ingin hidup. Hidup? Inilah yang dikejar oleh kebanyakan orang di benua Zanwu. Mereka ingin hidup, dan tidak ingin mati adalah mentalitas yang normal bagi setiap orang. Namun, kesalahan Zichen adalah menaruh harapannya pada orang lain. Ini sama sekali bukan gaya Zichen, dan tentu saja, itu tidak sejalan dengan daunnya. Hidupnya seharusnya berada di tangannya sendiri. Namun, Zichen telah menyerahkan hidupnya pada orang lain. Awalnya, dia bahkan tidak percaya pada dirinya sendiri. Jadi, dia salah. Dia tidak mau lari. Bahkan jika dia meninggal di sini, itu adalah pilihannya. Oleh karena itu, sebelum meninggal, dia akan berjuang untuk hidupnya. Kehidupan Zichen penuh dengan semangat. Ia terus-menerus menciptakan keajaiban. Oleh karena itu, bahkan jika ia meninggal, ia akan mati berdiri. Ia akan mati dalam pertempuran. Dia benar-benar tidak bisa menoleransi kematian saat melarikan diri. Karena itu, dia berhenti. Dia tidak mau lari. Lari. Kenapa kau tidak lari? Suara Tai Lu terdengar suram. Zichen menatap semua orang dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan suara serak, Aku tidak akan lari. Apakah kamu putus asa? Hei Si mencibir. Tapi kamu ingin mati dengan tenang. Kamu sedang bermimpi. Setelah mengatakan ini, Hei Si bergegas menuju Zichen. Dia melancarkan serangan telapak tangan ke dada Zichen. Zichen, yang terluka parah dan hampir mati, tiba-tiba memancarkan aura yang ganas. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sebuah bilah melengkung langsung muncul di tangannya, dan dia mengayunkannya ke arah Hei Si. Serangan ini bukanlah sebuah jurus, tetapi Zichen telah melatihnya berkali-kali. Dia telah menggunakan banyak nyawa untuk membuktikan kekuatan serangan ini. Serangan ini sangat cepat. Begitu cepatnya sehingga Hei Si tidak sempat bereaksi. Sebelum serangan Hei Si mengenai Zichen, pedang itu sudah berada di tenggorokan Hei Si. Dalam jarak sedekat itu, kekuatan Zichen sama sekali tidak lemah. Dia tentu saja memenggal kepala Hei Si. Memotong. Begitu saja, kepala Hei Si terpenggal. Darah menyembur dari lehernya saat kepalanya melayang tinggi ke langit. Namun, serangan telapak tangannya juga mengenai Zichen, dan Zichen terlempar ke belakang. Di belakang Zichen yang terbang, dua bola api muncul. Bola-bola itu seperti tali yang melilit tubuh Hei Si. Kemudian, bola-bola itu menyeretnya pergi. 1237. Kejadian ini terjadi begitu cepat hingga tak terbayangkan. Saat Hei Si bereaksi, kepalanya sudah meninggalkan tubuhnya. Berengsek. Kutukan marah datang dari kepala Hei Si yang melayang. Bagaimanapun, Hei Si adalah dari alam jasmani. Meskipun kepalanya terpenggal, Zichen yang terluka parah tidak dapat menghancurkan jiwanya. Kemudian, dia melihat tubuhnya tersapu. Dengan tubuhnya yang tersapu, kekuatan tempurnya berkurang hingga 90%. Bahkan Erdprime pun bisa membunuhnya sekarang. Namun, meski tanpa tubuhnya, dia masih memiliki kepala dan jiwa. Hei Si masih hidup. Namun, pada saat ini, sebuah bayangan hitam turun dari langit. Bayangan hitam itu seperti sambaran petir yang langsung menuju kepala Hei Si yang melayang. Bayangan hitam itu tentu saja adalah lang hitam. Ia datang tepat pada waktunya. Cakar langnya yang tajam bagaikan bilah tajam saat mencengkram kepala Blackrock. Kemudian, cakar lang itu mengerahkan kekuatan. Dengan suara keras, kepala Blackrock hancur dan jiwanya hancur. Mengaum. Pada saat ini, suara tinggi Hei Si bergema di seluruh dunia. Kejadian seperti itu jelas di luar dugaan semua orang. Sekelompok ahli alam maya tercengang. Namun, Zichen tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Dia hanya memegang pedangnya dan menggunakan kecepatannya untuk menyerang ahli alam korporeal. Kali ini, Zichen tiba di depan Jia Ming dan memenggal kepalanya dengan pedangnya. Peng. Jia Ming melihat mata Zichen. Tatapannya acu-ta'acu dan penuh dengan niat membunuh. Tidak ada emosi di dalamnya. Karena itu, dia bereaksi cepat dan menggunakan kekuatan ruang untuk menyerang. Serangan ini tidak kuat, tetapi merupakan serangan terpisah. Serangan itu mengenai Zichen terlebih dahulu dan membuat Zichen terpental. Namun pada saat ini, pedang itu juga menebas, meninggalkan bekas darah dan hampir memenggal kepalanya. Setelah serangan ini, kepala dan tubuh Jia Ming hanya dihubungkan oleh lapisan kulit. Ah! Jia Ming berteriak ketakutan dan melompat menjauh dari medan perang. Wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Melihat penampilan Jia Ming, Zichen mencibir, kebenar-benar seperti badut. Jelas tidak realistis untuk ingin maju dan memberikan pukulan terakhir. Zichen hanya melakukan serangan balik dua kali, tetapi dalam dua serangan ini, salah satu alam telah mati dan yang lainnya terluka. Harus dikatakan bahwa serangan balik ini tajam dan mengejutkan. Mengerikan? Benar-benar mengerikan. Hei Zichen mendesah. Tentu saja ada keterkejutan di matanya. Sang kapten berkata, tidak heran mereka ingin membunuhnya. Dia memang sangat menakutkan. Pedang itu memiliki semacam lintasan. Meskipun terlihat oleh mata telanjang dan tidak cepat, tetap saja sangat sulit untuk menghindar. Jika dia tidak terluka, tidak satupun dari kedua ahli alam jasmani itu akan mampu melarikan diri. Hei Zichen berkata, dia benar-benar menakutkan. Kami telah membuat kesalahan besar. Jika kami tahu lebih awal, kami akan langsung membawanya kembali ke kota Huping. Sang kapten menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan karena penglihatan kita yang bermasalah, tetapi karena orang ini memang luar biasa. Makhluk seperti kita sama sekali tidak bisa melihat apa-apa. Alam lain jelas tercengang oleh serangan balik Zichen. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa orang yang baru saja menebas dengan kedua bilah pedang itu adalah karung tinju yang pernah menertawakan mereka dengan bodoh. Akan tetapi, Zichen yang terluka parah hanya mempunyai dua kesempatan untuk melakukan serangan balik sebelum ditekan. Adapun elang hitam, setelah muncul, ia juga diselimuti oleh banyak kekuatan dan berhasil ditumpas sepenuhnya. Dia memang punya beberapa trik tersembunyi. Tidak heran kalian tidak bisa mengalahkannya setelah sekian lama. Zhang Chong Ming dengan acuh-taacuh menyapu pandangannya ke seluruh medan perang dan berkata dengan dingin. Di sampingnya, Eitro berkata dengan acuh-taacuh, tapi sampai di sini saja. Zichen telah terlempar, tetapi semangat juang di sekujur tubuhnya sangat tinggi. Selain itu, kekuatan di dalam tubuhnya mendidih seperti darah panas yang mendidih. Energi yuan dalam tubuhnya bergetar pada frekuensi tinggi. Untayan aturan kehidupan muncul satu demi satu, terus-menerus menyembuhkan luka-luka Zichen. Pada saat yang sama, mereka menghancurkan aturan-aturan itu dan memberinya kekuatan besar. Serangan balik Zichen sudah sangat kuat, tetapi lawannya terlalu banyak dan terlalu kuat. Pada akhirnya, Zichen tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Semua orang bisa melihat bahwa Zichen sudah tamat. Kematian hanyalah masalah waktu. Namun, dia tidak mau menyerah dan terus melancarkan serangan balik tanpa rasa takut. Semua orang sudah putus asa padanya, tetapi Zichen tidak putus asa. Darahnya masih panas dan mendidih. Tiba-tiba, sebuah perasaan misterius diam-diam muncul dalam benak Zichen di tengah meningkatnya niat bertarung dalam tubuh Zichen. Perasaan misterius yang familiar sekaligus asing tidak dapat dijelaskan, tetapi membuat Zichen merasa sangat nyaman. Perasaan ini seakan-akan Zichen tiba-tiba menyatu dengan dunia ini, dengan seluruh benua Sanwu. Pada saat ini, dia seperti bagian dari benua Sanwu, atau lebih tepatnya, bagian dari benua Sanwu. Dia telah menyentuh aturan benua Sanwu. Di dalam aturan-aturan ini, muncullah kekuatan ilusi. Kekuatan ini menyatu ke dalam tubuh Zichen dan menyatu dengan aturan-aturan kehancuran. Setelah menyatu, kekuatan ini berubah menjadi kekuatan kehampaan yang merusak. Segera setelah itu, kekuatan kekosongan yang merusak ini disalurkan kembali dari tubuhnya ke dunia luar. Kekuatan yang disalurkan kembali tidak menghilang tetapi terkondensasi bersama. Dengan Zichen sebagai pusatnya, kekuatan ini terkondensasi menjadi ruang ilusi. Ruang ini disebut ruang void. Ruang hampa ini juga menjadi fondasi bagi setiap kultifator yang telah melangkah ke puncak alam di masa mendatang. Benar saja, pada saat ini, Zichen merasakan kekuatan kehampaan dan hendak menerobos ke alam kehampaan. Dengan Zichen sebagai pusatnya, ruang void perlahan muncul. Seperti benih. Di bawah irigasi kekuatan Zichen, ia tumbuh dan perlahan meluas. Pada saat ini, Zichen tampaknya merasakan keberadaan semacam dao. Ia tampaknya melihat pohon kecil yang ilusif. Pohon kecil itu mulai tumbuh dan kemudian tumbuh. Ia menumbuhkan daun pertamanya, diikuti oleh daun kedua, dan kemudian daun ketiga. Antara langit dan bumi, kekuatan kehampaan bagaikan badai yang melanda seluruh kota. Di tengah badai ini adalah Zichen. Ledakan. Ledakan. Kekuatan ilusi ini membawa kekuatan besar dan daya serang yang dahsyat saat melanda kota kecil itu. Seorang kultifator Erprime menatap Zichen di depannya dengan kaget. Dia sama sekali tidak menyadari situasi di sekitarnya. Ketika dia menyadarinya, dia melihat kultifator di sampingnya tiba-tiba terbelah menjadi beberapa bagian. Selain itu, kultifator itu sama sekali tidak menyadari hal ini. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh. Ekspresi kultifator Erprime berubah drastis. Dia bahkan lebih ketakutan. Dia ingin berteriak dan menjerit, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa membuka mulutnya sama sekali. Ini karena kultifator Erprime tidak lagi memiliki mulut. Uff! 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 Badai Voit Reallem membawa serangan kekuatan besar dari luar kota. Pada saat ini, semua kultifator Erprime terbunuh oleh aturan Voit Reallem. Mereka mati secara tiba-tiba dan aneh. Mereka bahkan tidak sempat berteriak. Pada saat yang sama, tubuh banyak kultifator Voit Reallem juga terkoyak oleh kekuatan Voit ini. Ada luka di tubuh mereka, tetapi tidak fatal. Ini. Adegan ini mengejutkan semua orang. Para kultifator Alam Voit merasakan firasat buruk dan melarikan diri ke luar kota. Adapun para kultifator Alam Realitas di dalam dan luar kota, mereka bahkan lebih bingung dan terkejut ketika melihat pemandangan ini. Mereka terkejut dengan kejadian yang tak terduga ini, tetapi mereka tidak tahu mengapa ini terjadi. Voit Reallem datang dari luar dan menyerbu ke arah Zichen. Kemanapun ia lewat, semua bangunan hancur. Dalam sekejap mata, Zhang Zhen hancur berkeping-keping. Badai yang disebabkan oleh aturan Voit Reallem membuat pakaian semua kultifator realiti Reallem berkibar. Mata mereka tertuju pada Zichen. Ekspresi Zhang Chongming sangat buruk karena Zhang Zhen hancur dalam sekejap. Zichen, sang pencetus semua ini, berdiri di udara. Dia adalah pusat dari seluruh badai Voit Reallem. Namun, badai yang mengerikan itu bagaikan serigala ganas yang berubah menjadi domba dalam sekejap. Ia menjadi sangat jinak di hadapannya. Tubuh Zichen bagaikan jurang tak berdasar. Ia mulai melahap kekuatan tak tertandingi ini. Kekuatan ini lebih kuat dari semua kultifator Earth Prime yang telah menerobos ke Voit Reallem. Namun, efek yang ditimbulkannya lebih lemah dari yang lainnya. Ini karena alam kekosongan di sekitar tubuh Zichen hanya meluas hingga 1 meter. Jika orang lain, mereka pasti sudah memperluas Voit Reallem hingga 1000 meter sejak lama. Namun, Zichen hanya memperluasnya hingga 1 meter. Situasi ini sama anehnya dengan badai Voit Reallem. Luka-luka Zichen belum pulih dari terobosan ini. Permukaan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Pada saat ini, hanya ada satu jenis aturan di tubuhnya. Dia berhasil menerobos, tetapi luka-lukanya masih ada. Dapat dikatakan bahwa dia hanya menggonggong tanpa menggigit. Akan tetapi, terobosan Zichen telah menyebabkan keributan besar yang cukup untuk menakuti semua kultifator alam realitas. Kelompok kultifator alam realitas karena mereka terlalu ketakutan. Bunuh! Perintah Zhang Chongming. Bunuh! Eto'o juga berteriak. Para kultifator alam realitas lainnya bereaksi. Dengan mereka berdua memimpin, kelompok kultifator alam realitas melancarkan serangan yang kuat. Kekuatan spasial bergetar di langit. Ini adalah kekuatan yang satu tingkat lebih tinggi dari Voit Reallem. Berhenti! Kalian bajingan! Raungan Hei Zi terdengar. Terobosan Zichen telah menyebabkan keributan besar. Itu jelas membuktikan bahwa Zichen luar biasa. Bagaimana mungkin makhluk seperti itu terbunuh begitu saja? Lakukanlah! Zhang Zhen sudah hancur, jadi aturan aslinya jelas tidak berlaku lagi. Kapten melambaikan lengan bajunya, dan sekelompok kultifator alam realitas bergegas menuju Zichen dari segala arah. Akan tetapi, reaksi mereka jelas satu langkah lebih lambat. Pada jarak sedekat itu, serangan kelompok kultifator alam realitas sangatlah mengerikan. Ini adalah badai yang dibentuk oleh para kultifator alam realitas. Badai ini langsung menghancurkan badai alam Voit yang dipanggil Zichen karena terobosannya. Setelah menghancurkan badai alam kekosongan, banyak kekuatan dahsyat bergegas menuju pusat badai, tempat Zichen berada. Zichen tidak sempat bereaksi, dia terkena banyak kekuatan, lalu banyak kekuatan spasial memasuki tubuhnya. Ledakan. Banyak kekuatan memasuki tubuhnya, dan tubuh Zichen langsung membesar. Kemudian, tubuhnya membengkak. Akhirnya, tubuhnya mencapai batasnya dan meledak dengan suara ledakan. Tubuh Zichen meledak, tetapi badai spasial alam realitas masih ada. Di tengah badai, ada kuali pil, sepasang sayap petir, labu emas ungu, tombak berbentuk naga redup, dan pedang pendek dari sebelumnya. Namun, pedang pendek itu sekarang ditutupi retakan. Zichen terbunuh dalam satu serangan. Senjata bumi yang ada di tubuhnya hancur, dan hanya tombak jiwa naga yang tersisa. Kapten dan yang lainnya bergegas mendekat, tetapi pertempuran sudah berakhir. Hei Zichen sangat marah. Haha, itu adalah tawa Jia Xi. Dia tertawa tanpa henti. Haha, itu adalah tawa Tai Lu. Dia tertawa tanpa henti. Seketika itu juga, para kultifator alam realitas lainnya ikut tertawa. Mereka tertawa bahagia dan gembira. 1238 Mati? Haha, dia akhirnya mati. Melihat kematian Zichen, sekelompok ahli alam jasmani tertawa terbahak-bahak. Hei Zichen dan para ahli alam jasmani lainnya telah bergegas ke langit di atas reruntuhan kota kecil itu, tetapi mereka tidak segera bergerak maju. Pada saat ini, tatapan para ahli alam jasmani semuanya tertuju pada Kapten. Zichen sudah meninggal, jadi tentara kota tentu saja tidak akan melanjutkan masalah ini. Sebelumnya, sudah sangat sulit bagi mereka untuk melindungi Zichen, jadi tentu saja mereka tidak akan mencari keadilan untuk orang yang sudah meninggal sekarang. Sang Kapten melirik barang-barang di tengah badai. Kematian Zichen bukan hanya karena dendam, tetapi juga karena barang-barang ini. Hei Zichen mengirimkan suaranya ke Kapten, apa yang harus kita lakukan dengan barang-barang ini. Sang Kapten terkekeh dan menyampaikan suaranya, ada terlalu banyak orang di sini, jadi tentu saja kami tidak bisa berpartisipasi. Saat berbicara, Sang Kapten mundur beberapa langkah, menggunakan tindakannya untuk menunjukkan bahwa ia tidak akan ikut campur. Para prajurit kota lainnya sedikit terkejut, tetapi dengan cepat memahami maksud Sang Kapten dan mundur beberapa langkah. Barang-barang yang ditinggalkan Zichen setelah kematiannya memang sangat didambakan, tetapi dengan begitu banyak orang di sini, mustahil bagi pasukan kota untuk membunuh semuanya. Kekuatan tentara kota tidak terbatas, tetapi pada saat yang sama, di bawah kekuatan yang sangat besar ini, mereka juga harus mematuhi aturan. Zhang Chongming dan Eitro melangkah maju beberapa langkah secara bersamaan, pandangan mereka berdua tertuju pada sayap guntur. Kualipil tampak lebih luar biasa dibandingkan sayap guntur, namun tidak sepraktis sayap guntur. Sayap guntur dapat meningkatkan kultivasi seseorang hingga tingkat yang besar, jadi begitu mereka berhasil menembusnya, secara alami akan jauh lebih mudah untuk merebut Kualipil. Serangan gabungan lebih dari 20 ahli alam jasmani itu sangat mengerikan. Badai spasial yang merusak masih berlangsung, dan barang-barang yang ditinggalkan Zichen setelah kematiannya masih berada di pusat badai. Badai itu masih mengerikan, jadi meskipun semua orang serakah, mereka tidak berani melangkah maju begitu saja. Kelompok ahli alam jasmani semua menatap benda-benda yang berada di pusat badai, lalu menyapu mereka satu persatu, dan akhirnya berhenti ditombak berbentuk naga. Tombak itu tidak hancur bahkan setelah dirusak oleh kekuatan spasial, jadi itu jelas sangat luar biasa. Namun, ketika semua orang merasakan bahwa tombak itu hanyalah senjata roh bumi, wajah mereka menunjukkan ekspresi aneh. Bagaimana mungkin itu adalah senjata roh bumi? Seorang ahli alam jasmani menyuarakan keraguannya. Semua orang tahu bahwa senjata roh bumi hidup berdampingan dengan pemiliknya. Selama pemiliknya meninggal, senjata roh bumi pasti akan hancur. Tetapi situasi di depan mata mereka melampaui akal sehat. Mungkinkah, Zichen masih hidup? Dugaan ini tidak benar. Zichen jelas telah hancur berkeping-keping, jadi saat tebakan ini muncul, tebakan itu langsung dibantah oleh orang banyak. Satu-satunya kemungkinan adalah senjata ini terlalu ajaib dan tidak ingin menghilang bersama tuannya. Tepat saat semua orang berspekulasi, kekuatan hampa antara langit dan bumi tiba-tiba muncul sekali lagi. Sama seperti sebelumnya, sejumlah besar kekuatan hampa muncul dari segala arah dan kemudian berubah menjadi badai kekuatan hampa. Badai kembali terbentuk, tetapi masih dalam arah semula. Hal ini mengundang banyak pandangan, serta teriakan ketakutan. Mungkinkah Zichen masih hidup? Ini adalah badai energi void, sama seperti sebelumnya. Itu tidak mungkin. Zichen sudah mati. Ada apa dengan badai ini? Semua orang berteriak kaget, tidak mampu memahami pemandangan di hadapan mereka. Namun, pada saat itu, badai spasial tiba-tiba menghilang. Seolah-olah seseorang telah menyerap semua kekuatan badai. Dan memang demikianlah yang terjadi. Sayap petir surgawi lah yang telah menyerap kekuatan badai spasial. Setelah menyerap badai spasial, sayap petir surgawi yang awalnya agak redup tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Garis-garis petir beredar di sayap petir. Tepat saat semua orang menebak apakah ini disebabkan oleh sayap guntur, cahaya kemasan tiba-tiba muncul di tengah sayap guntur. Cahaya kemasan itu mula-mula berupa sebuah titik, namun kemudian membesar dan berangsur-angsur berubah menjadi sosok orang kecil berwarna emas. Saat mereka melihat sosok emas kecil itu, kerumunan ahli alam jasmani terkejut. Ini karena penampilan sosok emas kecil itu sebenarnya sama dengan penampilan asli Zichen. Kekuatan hampa di sekitar mereka dengan panik berkumpul menuju orang emas kecil itu. Ketika kekuatan yang melonjak itu mendarat di tubuh orang emas kecil itu, ia segera menghilang. Orang emas kecil itu berdiri di sana, tubuhnya seperti lubang hitam yang terisi penuh. Dengan masuknya kekuatan hampa, tubuh orang emas kecil itu juga mulai tumbuh, seolah-olah sedang tumbuh. Akan tetapi, pada saat itu, orang emas kecil itu memejamkan matanya, seolah-olah tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia luar. Zichen, itu aura Zichen. Dia belum mati. Sebuah suara terkejut terdengar. Cepat dan bunuh dia. Kerumunan ahli alam jasmani bereaksi dan menggabungkan kekuatan untuk menyerang Zichen sekali lagi. Ledakan. Langit bergetar saat kekuatan yang melonjak muncul sekali lagi. Kekuatan spasial itu seperti longsoran salju saat menyerbu ke arah Zichen. Kekuatan ilusi yang baru saja terbentuk di sekitarnya didorong menjauh oleh kekuatan ini. Namun, sebelum kekuatan spasial yang menakutkan itu mendarat di tubuh Zichen, kekuatan hisap yang kuat dipancarkan dari sayap petir di punggungnya, dan semua kekuatan ini diserap oleh mereka. Kekuatan spasial menghilang dan kekuatan kekosongan muncul kembali, lalu diserap oleh Zichen. Semua orang di sekitar mereka tercengang. Apa yang sedang terjadi? Wajah Zhang Chongming berubah muram saat dia berteriak, serang dengan sekuat tenaga dan bunuh dia terlebih dahulu. Sosok emas itu masih terus tumbuh. Dia kini tampak seperti remaja, dan sayap petir di belakangnya agak terlalu besar. Ledakan. Ledakan. Kerumunan ahli alam jasmani sekali lagi melancarkan serangan dahsyat, tetapi saat serangan itu mendarat, daya isap pada sayap guntur muncul kembali. Tidak ada satupun daya yang mendarat di tubuh Zichen. Ketika kejadian yang sama terjadi, semua orang bahkan lebih terkejut. Segera setelah itu, banyak serangan muncul. Namun, para ahli alam jasmani ini tidak mau menyerah. Saat serangan ini dilancarkan, jumlah kekuatan hampa yang diserap oleh sosok emas itu berkurang drastis. Zichen muda segera membuka matanya. Dua kilatan petir tampak melintas di mata emasnya. Dia melirik dengan acu-ta'acu ke arah kerumunan ahli alam jasmani. Mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka. Saat Zichen melambaikan tangannya, banyak pecahan alam hampa muncul di sekelilingnya. Ada fragment alam kekosongan yang lengkap, pohon buah alam kekosongan yang lengkap, dan bahkan lebih banyak fragment hukum alam kekosongan. Fragment-fragment ini memancarkan cahaya yang cemerlang dan menyilaukan saat mereka melayang di sekitar Zichen. Mereka cantik, mempesona, dan menakjubkan. Fragment alam hampa terkecil ini setara dengan 100 fragment hukum, sedangkan yang terbesar setara dengan seribu. Pada saat ini, mereka berkumpul di sekitar Zichen. Nilai total fragment ini telah melampaui 1 juta. Di tempat ini, 1 juta dolar jelas dianggap sebagai kekayaan besar. Bahkan lebih kaya daripada banyak ahli alam jasmani. Namun, pada saat berikutnya, pecahan hukum bernilai jutaan dolar ini meledak. Dentuman, dentuman, dentuman. Hampir 10 ribu pecahan langsung hancur. Kekuatan kekosongan yang kaya di dalamnya langsung memenuhi sekelilingnya. Kekuatan hisap yang kuat muncul dari tubuh Zichen saat ia mulai menyerap kekuatan kekosongan itu dengan panik. Zichen yang awalnya masih muda, tumbuh dengan cepat dan segera menjadi seorang pemuda. Pada saat yang sama, aura yang kuat muncul di tubuh Zichen. Ini adalah aura alam void. Banyaknya pecahan alam hampa memungkinkannya untuk menerobos ke alam hampa dalam satu gerakan. Namun, hukum kehampaan tidak menghilang. Di belakang Zichen, muncul ruang hampa seluas 1 meter. Namun, itu hanya 1 meter. Seiring dengan semakin banyaknya kekuatan hampa yang diserap, ruang hampa seluas 1 meter ini mulai meluas. Namun, kecepatan perluasannya sangat lambat. Ketika hampir setengah dari kekuatan yang terkandung dalam 10 ribu pecahan hukum alam hampa telah habis, ruang alam hampa di belakang Zichen hanya meluas hingga 2 meter. Apa yang terjadi? Di kejauhan, Hei Zidan yang lainnya jelas menyadari ketidaknormalan itu. Sang kapten mengerutkan kening lalu menggelengkan kepalanya. Jelas bahwa dia juga tidak tahu. Selama waktu ini, kelompok ahli alam jasmani masih menyerang. Namun, mereka sama sekali tidak dapat melukai Zichen. Selain sayap petir di punggung Zichen yang menyerap kekuatan ruang, ada juga sinar cahaya kemasan yang terpancar dari tubuh Zichen. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa cahaya kemasan ini adalah api. Gemuruh. Suara Zichen yang menyerap kekuatan hampa bagaikan ribuan guntur dan ribuan kuda yang berlari kencang. Ketika banyak ahli alam void melihat kecepatan dan besarnya kekuatan void yang diserap Zichen, mereka semakin tercengang. Perlu diketahui bahwa ketika mereka menerobos, mereka menyerap kurang dari sepersepuluh ribu Zichen. Namun, alam hampa yang mereka perluas puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan kali lebih banyak daripada Zichen. Namun, kemana perginya semua kekuatan yang diserap Zichen? Mengapa hanya mengembang dua meter? Meskipun masih mengembang, mengapa begitu lambat? Pada saat ini, di kedalaman pikiran Zichen, gambaran ilusi pohon kecil itu telah menghilang. Sebaliknya, perasaan misterius itu muncul sekali lagi. Di tengah perasaan misterius ini, Zichen tampaknya memahami prinsip Dao. Dao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, tiga melahirkan semua hal. Dao bersifat ilusi dan halus. Zichen sama sekali tidak dapat memahaminya, juga tidak dapat merasakannya. Namun, ia memiliki pemahaman lain. Dao adalah dunia ini, dunia ilusi di sekelilingnya. Ruang hampa adalah Daonya. Dao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua menjadi tiga. Ini adalah perluasan ruang hampa. Ia berubah dari satu meter menjadi dua meter, lalu menjadi tiga meter, dan akhirnya tumbuh tanpa batas. Selama periode ini, Zichen tampak melihat tiga sinar cahaya kemasan. Ketiga sinar cahaya kemasan ini tidak memiliki bentuk. Mereka seperti semacam cairan emas yang menyatu dengan seluruh dunia ilusi. Dalam keadaan linglung, Zichen tampaknya melihat bahwa ketiga sinar cahaya kemasan itu adalah tiga halaman kitab surgawi. Tiga sinar cahaya kemasan menyatu dengan dunia ilusi Zichen. Dengan dukungan kekuatan dunia ilusi, dunia ilusi Zichen meluas hingga tiga meter. Tiga meter tampaknya telah mencapai batasnya. Kekuatan dunia ilusi di sekitarnya mulai menghilang, dan badai juga mulai menghilang. Dalam waktu singkat, lingkungan Zichen kembali normal. Pada saat ini, cahaya kemasan di sekitar tubuh Zichen masih menyala. Pada saat yang sama, tubuhnya memancarkan aura dunia ilusi. Zichen berhasil menerobos, tetapi kelompok ahli alam realitas tidak merasakan bahaya apapun. Sebaliknya, ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Ini karena dunia ilusi Zichen hanya berukuran tiga meter. Dunia ilusi setinggi tiga meter itu tidak ada apa-apanya. Itu adalah dunia ilusi terkecil dalam sejarah. Seperti yang diketahui semua orang, ukuran dunia ilusi secara langsung menentukan seberapa banyak kekuatan yang dapat diserap seseorang darinya. Namun, dunia ilusi tiga meter milik Zichen tidaklah seberapa. Mungkin hanya sedikit lebih dari Earth Origin. Awalnya, terobosan Zichen telah menyebabkan keributan besar dan menyebabkan semua orang merasakan banyak tekanan. Namun, pada saat ini, setelah melihat bahwa dunia ilusi Zichen hanya tiga meter, tekanan itu menghilang. Tiga meter. Haha, dunia ilusi setinggi tiga meter. Lucu sekali. Lucu sekali. Tiga meter. Saat pertama kali aku membuka reality realm, ukurannya puluhan kali lebih besar dari miliknya. Dunia ilusi milikku seribu kali lebih besar dari miliknya. Kelompok ahli alam realitas tertawa terbahak-bahak. Ekspresi mereka menjadi semakin menghina. 1239. Aura Zichen tidak kuat, tetapi saat dia membuka matanya, semua orang merasakan aura berbahaya. Rasa dingin menyergap hati mereka, dan tawa mengejek pun terhenti seketika. Apakah ini lucu? Zichen menatap kerumunan dan berkata dengan acuh tak acuh. Jubah hitam muncul di tubuhnya. Lucu? Tentu saja lucu. Aku belum pernah melihat atau mendengar tentang alam kekosongan setinggi tiga meter dalam hidupku. Haha, ini adalah alam kekosongan terkecil dalam sejarah. Jia Ming tiba-tiba tertawa dan menatap Zichen dengan tatapan tidak bersahabat. Baru saja, dia hampir dipenggal oleh Zichen. Sekarang setelah dia pulih dari luka-lukanya, dia sama sekali tidak takut pada Zichen. Zichen menatap Jia Ming lagi. Tatapan matanya yang dingin membuat Jia Ming kembali merasakan bahaya, tetapi dia berpura-pura tenang dan tertawa. Zichen mengabaikannya. Sekarang, dia sangat ingin membuktikan satu hal, keberadaan tiga halaman kitab surgawi. Dalam keadaan linglung, dia sepertinya melihat tiga halaman kitab surgawi menyatu dengan alam kekosongan. Alasan mengapa alam kekosongannya hanya selebar tiga meter tampaknya ada hubungannya dengan tiga halaman kitab surgawi. Zichen mulai mencari ke dalam dirinya sendiri. Indra spiritualnya menyelidiki setiap sudut tubuhnya, mencari dengan saksama. Namun, setelah pencarian menyeluruh, Zichen tidak menemukan jejak kitab surgawi. Sudah hilang. Benar-benar hilang. Emosi Zichen menjadi sangat rumit. Dia tidak tahu apakah situasi ini baik atau buruk. Setelah menyatu dengan kitab surgawi dan banyak aturan alam kekosongan, alam kekosongannya hanya tumbuh hingga tiga meter. Zichen tidak dapat membayangkan bagaimana alam kekosongannya akan tumbuh di masa depan. Zichen menyatu dengan sayap guntur lagi. Kualipil kembali ke tubuh Zichen, dan tombak jiwa naga disimpan oleh Zichen. Zichen baru saja menerobos, dan tombak jiwa naga juga telah menyerap sejumlah besar energi kekosongan. Jiwa naga telah tertidur lelap, dan saat berikutnya ia terbangun, ia akan menjadi senjata roh ilusi. Adapun pedang tajam itu, dipegang erat-erat di tangan Zichen. Di atas reruntuhan, semua alam menatap Zichen dengan ekspresi serius. Hanya Jia Ming yang tertawa meremehkan. Namun, tawanya tiba-tiba terhenti ketika Zichen sekali lagi mengepatkan sayap petirnya. Zichen membentangkan sayap petirnya dan mulai melepaskan kekuatan sayap petirnya. Di belakangnya, alam virtual sepanjang 3 meter secara bertahap terwujud karena pelepasan kekuatan sayap petirnya. Kekuatan ruang yang melonjak mengalir ke alam virtual, dan alam virtual 3 meter milik Zichen berubah menjadi alam nyata. Namun, alam 3 meter aslinya berkurang 1 meter. Alam realitas hanya berjarak 2 meter. Namun, pemandangan seperti itu cukup mengejutkan semua orang. Ini karena Zichen baru saja menerobos ke alam kekosongan. Namun, dengan bantuan sayap petirnya, ia mampu maju ke alam berikutnya. Sebagai kultifator, wajar saja bagi mereka untuk memahami bahwa ini bukanlah peningkatan level kultifasi yang sederhana. Sebaliknya, ini akan memungkinkan Zichen untuk memahami ranah korporeal terlebih dahulu. Dengan cara ini, Zichen tidak akan menemui hambatan apapun dalam pertumbuhan kekuatannya. Dengan kata lain, begitu kekuatan etirilnya mencapai batas tertentu, Zichen akan mampu menerobosnya sendiri. Hal ini karena ia tidak asing dengan kekuatan realitas. Perhatian semua orang terali dari Zichen dan tertuju pada sayap petir di belakang Zichen. Ekspresi mereka langsung menjadi rumit. Di antara sekian banyak ekspresi rumit, satu-satunya yang sama adalah keserakahan. Zichen masih terkepung, tetapi tidak ada jejak ketakutan di wajahnya. Dia juga memegang pedangnya dengan mudah. Pada saat ini, dia dengan hati-hati merasakan kekuatan realitas. Ini adalah kekuatan yang tidak dikenalnya. Dia perlu merasakannya dengan saksama sebelum dia bisa melepaskan kekuatan terbesarnya. Kitab surgawi sudah tidak ada lagi, tetapi indra spiritualnya yang sempurna masih ada. Pada saat ini, Zichen sedang menyimpulkan kekuatan realitas dalam benaknya. Ekspresi sekelompok orang di alam realitas sangat rumit, tetapi mereka tidak segera bergerak. Tidak diketahui apakah mereka takut pada Zichen atau penjaga kota yang telah mengepung mereka. Di luar reruntuhan, ketika semua ahli alam kekosongan melihat perubahan Zichen, wajah mereka dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Banyak orang menghela nafas. Harta karun semacam ini benar-benar terbuang sia-sia di tangan Zichen. Perhatian semua orang tertuju pada Zichen atau sayap petir. Tentu saja, tidak ada yang memperhatikan elang hitam di bawah reruntuhan. Pada saat ini, elang hitam itu berdiri di sana tanpa bergerak. Tidak ada fluktuasi aura di sekitar tubuhnya, tetapi kekuatan di tubuhnya berubah pada saat ini. Sama seperti terobosan ular piton api, terobosan elang hitam juga tanpa suara. Anak baik, harta karunmu ini benar-benar bagus. Sayang sekali harta karun itu ada di tanganmu. Jia Ming adalah orang pertama yang memecah keheningan. Indra spiritual Zichen telah selesai menyimpulkan alam kekosongan 3 meter dan alam realitas 2 meter. Alam Zichen saat ini tampak sangat aneh, tetapi kekuatan di tubuhnya sama sekali tidak aneh. Sebaliknya, ia secara langsung menyampaikan pesan kepada Zichen, ia kuat. Zichen menatap Jia Ming dan bertanya, mengapa kamu mengatakan itu disayangkan? Bukankah itu sangat disayangkan? Benda ini hanya untukmu yang mendukung alam realitas setinggi 2 meter. Jika kamu memberikannya kepada kami, kami dapat mencapai alam domain, kata Jia Ming. Zichen tersenyum dan berkata, jadi itu yang kau pikirkan? Tentu saja. Zichen berkata, sebenarnya, kau salah. Tujuan sebenarnya dari saya petirku bukanlah untuk meningkatkan ranah seseorang. Ada apa? Tanya Jia Ming. Yang lainnya juga memandang Zichen. Itu kecepatan. Zichen berkata dengan acuh tak acuh. Saat kata-katanya jatuh, semua orang melihat tubuh Zichen sedikit bergoyang. Saat mereka bertanya-tanya apa maksud Zichen, mereka tiba-tiba mendengar suara lembut. Suara lembut itu datang dari samping Jia Ming. Semua orang menoleh dengan heran dan melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Mereka melihat kepala Jia Ming meninggalkan tubuhnya dan terbang menuju langit. Di samping Jia Ming berdiri Zichen lainnya. Zichen ini memegang pedang di tangannya dan tampaknya ada sedikit ejekan dalam ekspresi acuh tak acuhnya. Zichen yang baru saja dikepung, sebenarnya perlahan menghilang. Anda melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Ekspresi Zichen masih dingin. Dia melangkah maju beberapa kali dengan realem realitas setinggi 2 meter dan menebas ahli realem realitas lainnya. Orang ini adalah Hofer, anggota suku Hearthstone. Hofer dapat melihat lintasan Zichen dengan mata telanjangnya, yang membuktikan bahwa kecepatan Zichen tidaklah cepat. Namun, Hofer menemukan bahwa ia sama sekali tidak dapat menghindari lawannya. Dia berteriak keras dan mengerahkan kekuatan ruang. Pada saat yang sama, dia mengangkat alam realitasnya untuk menghalangi di depannya. Menghadapi Zichen, dia sebenarnya memilih untuk bertahan. Tepat saat dia menyelesaikan pertahanannya, Zichen tiba di depan Hofer. Saat dia berada 2 meter jauhnya, dia menebas dengan pedangnya. Merobek. Suara kain yang robek terdengar. Suaranya sangat menusuk telinga. Pedang Zichen telah langsung memotong realitas Hufo, lalu menembus pertahanan Hufo dan menebas lehernya. Of. Dengan suara lain, kepala Hofer terlepas dari tubuhnya. Ekspresi terkejut dan ketakutan di wajahnya telah membeku. Beberapa naga api bergegas keluar dari belakang Zichen dan menyerbu ke arah mayat 2 ahli alam realitas. Dalam sekejap mata, Zichen telah membunuh 2 orang. Ekspresi para ahli alam realitas lainnya berubah dan mereka segera mundur. Namun, Eto'o dan Zhang Chongming melangkah maju. Ekspresi dingin mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Kakak laki-laki. Di kejauhan ada kelompok Blackie. Saat ini, Blackie sedang melihat ke arah kapten. Sang kapten berkata dengan acuh tak acuh, ikuti aturannya. Dengan itu, sang kapten mengambil inisiatif untuk keluar dari reruntuhan. Ketika para ahli alam realitas lainnya melihat ini, mereka semua mundur. Ketika pasukan di kota mundur, Zichen menghindari Eto'o dan Zhang Chongming dan melesat ke arah ahli alam realitas lainnya. Zichen melangkah maju dan menghilang dari tempat asalnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan para ahli alam realitas. Kecepatannya yang aneh hampir seperti teleportasi. Dengan bantuan Thunderwings, Zichen kini berada di reality realm. Oleh karena itu, ia dapat memobilisasi hukum ruang. Serangan terakhir dari Nine Flating Thunderbolt mengharuskannya untuk memobilisasi kekuatan ruang. Dengan kekuatan ruang, sembilan petir cepat bergerak seakan-akan sedang berteleportasi. Melihat Zichen tiba-tiba muncul di depannya, ekspresi Tai Lu berubah drastis. Dia meraung marah dan mengayunkan senjatanya ke arah Zichen. Engah. Akan tetapi, sebelum serangannya bisa mengenai Zichen, bila pedang melengkung yang retak di tangan Zichen telah menebas lehernya. Kepala lainnya melayang ke udara. Bos Hearthstone 3B, Tai Lu, terbunuh. Setelah Tai Lu, Zichen sekali lagi bergerak menuju Jia Xi. Enyahlah, enyahlah. Jia Xi sudah lama ketakutan setengah mati oleh metode pembunuhan Zichen. Dia meraung marah dan menyerang dengan kekuatan dahsyat yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Namun, kekuatan ini tidak ada apa-apanya di hadapan Zichen, yang juga berada di alam realitas. Zichen berdiri 2 meter dari alam realitas dan langsung melewati serangan itu. Kemudian, dia mengangkat pedangnya dan menebas. Engah. Terdengar suara lain, dan tebasan lain dilakukan. Ledakan. Ledakan. Dua getaran keras terdengar dari belakang Zichen. Dua ahli alam jasmani tengah telah melancarkan serangan paling ganas mereka ke arah Zichen. Pada saat yang sama, dua jenis kekuatan ruang menekan ke arah Zichen. Zichen mencibir dan melepaskan kekuatan dahsyat dari tubuhnya. Melanggar hukum, dia bergegas keluar dan menerobos tekanan spasial. Kemudian, Zichen mengambil langkah lain dan menghindari dua serangan dahsyat itu. Dia bergerak menuju ahli alam jasmani lainnya. Melihat Zichen membunuh satu orang dengan satu tebasan, semua ahli alam jasmani ketakutan. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bagaimana perasaan Zichen ketika dia membantai para ahli alam kekosongan. Pada saat yang sama, mereka juga mengerti bagaimana Zichen dapat membunuh ribuan ahli alam kekosongan sendirian. Karena Zichen dapat membunuh satu orang dengan satu tebasan dan tidak ada seorang pun yang rela dibunuh, wajar saja jika situasinya menjadi kacau. Kelompok ahli alam jasmani mulai melarikan diri, tetapi kecepatan Zichen jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan sembilan petir cepat juga terlihat jelas. Tidak ada yang berhasil melarikan diri. Bahkan dua ahli alam jasmani menengah yang mengejar Zichen tidak dapat berlari lebih cepat dari Zichen. Mengembuskan. Mengembuskan. Dengan satu tebasan, satu ahli alam jasmani tewas. Dengan tebasan lainnya, satu orang lagi terbunuh. Saat Zichen membunuh, naga api terus bermunculan. Mereka menyapu satu demi satu mayat dan menuju ke Kualipil. Pembantaian yang gila itu benar-benar mengejutkan para ahli alam kekosongan di kejauhan. Bahkan para penjaga kota pun terkejut. Mereka yakin bahwa mereka sangat kuat dan dapat membunuh ahli alam jasmani biasa. Namun, mereka tidak berani membayangkan seperti apa jadinya jika mereka berhadapan dengan Zichen. Tebasan itu tanpa gerakan khusus apapun memberi mereka perasaan bahwa mereka tidak dapat menghindarinya. Nak, Jangan lari kalau kau punya nyali. Teriak Zhang Chongming. Setelah membunuh ahli alam jasmani terakhir dengan satu tebasan, Zichen mencibir pada Zhang Chongming. Aku tidak akan lari sebelum membunuhmu. Membual tanpa malu, kata Zhang Chongming dengan marah. 1240. Zichen telah mengurus sekelompok ahli alam korporeal awal, dan hanya menyisakan dua orang ahli alam korporeal pertengahan. Keterkejutan di wajah Hei Zi tidak hilang. Ketika dia melihat Zichen berhadapan dengan dua ahli alam jasmani tingkat menengah, dia bertanya, bisakah dia melakukannya? Sebagai kapten dari ahli alam jasmani terakhir, dia tentu saja terkejut juga. Namun, dia tidak mengerti kekuatan Zichen yang sebenarnya. Perlu diketahui bahwa perbedaan antara ahli alam jasmani awal dan menengah adalah satu tingkat. Di mata orang biasa, kesenjangan ini seperti jurang yang tidak dapat diatasi. Karena dia begitu percaya diri, dia mungkin bisa bertarung satu lawan dua. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Zichen sebelumnya, mereka tidak meragukan bahwa Zichen dapat menang satu lawan satu. Mengenai apakah dia dapat bertarung satu lawan dua, mereka tidak berani memastikannya. Dua orang ahli alam jasmani tengah itu menatap Zichen dengan sorot mata yang menyeramkan sementara senyum sinis muncul di sudut mulut mereka. Mati, teriak keduanya dan bersiap menyerang. Mengaum. Tiba-tiba, suara teriakan elang melengking terdengar. Elang hitam di atas reruntuhan itu tiba-tiba memancarkan aura yang kuat. Ekspresi para penjaga kota berubah drastis saat mereka merasakan aura ini. Pangkat roh, itu benar-benar berhasil menembus. Binatang Pertempuran Tingkat Roh Meskipun binatang pertempuran tingkat roh setara dengan manusia alam jasmani, kekuatan sejatinya jauh lebih kuat daripada manusia alam jasmani biasa. Elang hitam tingkat jenderal sebelumnya dapat melawan satu atau dua ahli alam jasmani tanpa mengalami kerugian. Sekarang setelah ia berhasil menembus peringkat roh, kekuatannya setara dengan manusia alam jasmani tingkat menengah atau akhir. Awalnya, Zichen sendiri sudah cukup untuk menghadapi dua ahli alam jasmani tingkat menengah. Dengan tambahan elang hitam tingkat roh, tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Krisis ini tadinya sempat berbalik berkat terobosan Zichen, tapi kini menjadi kemenangan telak berkat terobosan elang hitam. Ekspresi Zhang Chongming dan Eitro berubah sangat buruk karena terobosan elang hitam itu. Keduanya saling memandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing, ketakutan yang mendalam. Namun, karena keadaan sudah mencapai titik ini, pertempuran tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, setelah saling memandang, keduanya menemukan target masing-masing. Zhang Chongming bergegas menuju Zichen dengan pedang panjang di tangannya. Aura yang sangat kuat melonjak dari pedang panjang itu saat ia menusuk ke arah Zichen. Zichen menebas Zhang Chongming dengan pedangnya. Pisau dan pedang saling beradu. Ledakan. Kekuatan dahsyat itu mendatangkan malapetaka, dan retakan pada pedang Zichen akhirnya menyebar hingga batasnya, dan dalam sekejap hancur. Setelah menghancurkan senjata Zichen, Zichen bahkan tidak menunggu Zhang Chongming memperlihatkan ekspresi senang sebelum dia meninju. Tinju tirani. Ini dulunya adalah teknik tingkat siantian, dan kekuatannya luar biasa. Pada saat ini, cahaya tinju tidak lagi mengandung kekuatan Yuan siantian, tetapi malah mengandung hukum penghancuran. Ledakan. Pedang itu hancur saat cahaya tinju Zichen tiba. Pedang itu mengenai pedang panjang dan menyebabkan gelombang kejut energi. Segera setelah itu, energi melewati pedang panjang dan melonjak ke arah Zhang Chongming. Wajah Zhang Chongming tiba-tiba memerah lalu memutih. Ia memuntahkan seteguk besar darah. Pada saat yang sama, ia memegang pedangnya dan terbang mundur. Menghadapi Zichen secara langsung, dia dikalahkan dengan satu pukulan. Wajahnya penuh keterkejutan dan matanya penuh ketidakpercayaan. Di kejauhan, sekelompok ahli alam jasmani dan alam kekosongan semuanya menatap Zichen dengan tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan tempurmu. Zhang Chongming sangat terkejut. Zichen melirik Zhang Chongming dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu dan aku tidak punya permusuhan. Sayangnya, kamu terlalu serakah, jadi, kamu harus mati. Begitu dia selesai berbicara, Zichen melangkah maju. Zhang Chongming melihat lintasan Zichen bergerak maju. Dia berteriak keras dan mengerahkan energi voidnya untuk menebas ke depan. Ruang bergetar, dan kekuatan ruang yang melonjak memenuhi ruang di depannya seperti air laut. Namun, tinju emas menerobos kekuatan ruang dan menghantam dada Zhang Chongming. Of, Zhang Chongming terlempar mundur dan batuk darah untuk kedua kalinya. Dibandingkan dengan kemenangan telak Zichen, Black Hawk yang memiliki keunggulan mutlak di pihak lain tidak terlalu mengejutkan penonton. Hal ini disebabkan karena binatang hampir selalu memperoleh kemenangan penuh atas manusia. Pertarungan ini sudah tidak ada artinya lagi. Semua orang sudah memperkirakan hasil pertarungan ini. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa pihak Zichen menang dengan mudah. Tingkat kekuatan tempur ini benar-benar mengerikan. Melihat Zhang Chongming ditekan dengan kuat, Heizi berseru. Dia yakin bisa menang dalam pertarungan antara mereka berdua, tapi dia jelas tidak yakin bisa mengalahkan lawannya dengan mudah. Di lapangan, hanya Heizi yang berada di tahap tengah, dan kapten berada di tahap akhir. Para penjaga kota tahap awal lainnya sangat terkesan dengan Zichen. Salah satu dari mereka berkata, sayap di punggungnya juga sangat kuat. Mendengar hal ini, sang kapten tersenyum dan berkata, tubuhnya lah yang kuat. Tentu saja, sayap-sayap itu juga merupakan harta yang langka. Heizi menghela nafas lagi, aku belum pernah mendengar tentang harta karun yang dapat meningkatkan level kultivasi seseorang. Zichen hanya berada di alam void, tetapi dia dapat menggunakannya untuk mencapai alam jasmani. Begitu dia mencapai alam jasmani, bukankah dia akan dapat mencapai alam domain? Benda ini benar-benar menantang surga. Benda ini seharusnya tidak ada di dunia ini. Kali ini, senyum sang kapten menjadi misterius. Ia berkata, tidak ada harta karun yang begitu hebat di dunia ini, dan tidak ada barang yang dapat meningkatkan level kultivasi seseorang. Situasi di hadapan kita hanya dapat digambarkan sebagai kecelakaan. Selain itu, saya dapat menjamin bahwa sayap di punggung Zichen tidak efektif terhadap ahli alam korporeal lainnya. Kenapa? Yang lain menatap kapten dengan bingung. Sang kapten menjelaskan, kekuatan pada tubuh Zichen dan sayapnya saling melengkapi. Agaknya, kedua kekuatan itu berasal dari sumber yang sama. Ini berarti bahwa sayapnya cocok dengan Zichen. Selain itu, alam jasmani hanya melibatkan ruang, tetapi alam domain melibatkan dunia nyata. Keduanya bukanlah konsep yang sama. Saya pikir bahkan jika Zichen mencapai alam jasmani, sayapnya hanya akan meningkatkan kekuatannya dalam jumlah yang sangat terbatas. Paling-paling, dia akan mencapai puncak alam jasmani. Itu masih sangat hebat. Kerumunan itu mendesah. Kali ini, sang kapten tidak menjelaskan. Dari sudut pandang Zichen, sayap itu memang kuat secara alami. Namun, jika orang luar mendapatkannya, kedua kekuatan itu tidak akan bisa menyatu. Apakah mereka kuat atau tidak adalah masalah lain. Pertarungan di reruntuhan berakhir dengan cepat. Zhang Chongming dan Eitro terbunuh tanpa ada ketegangan. Zichen mengambil dua mayat itu dan menaruhnya ke dalam kuali untuk dimurnikan. Pertarungan berakhir, tetapi para ahli alam kekosongan di kejauhan masih tidak berani melangkah maju. Mereka menatap Zichen dengan mata penuh rasa hormat. Zichen melirik Black Eagle. Ekspresinya seolah berkata, kerja bagus. Sayap petir di punggungnya menghilang dan kekuatannya langsung surut. Dia berubah menjadi ahli alam kekosongan sejati dengan jarak tiga meter. Zichen berjalan di depan penjaga kota dan berkata, terima kasih atas bantuanmu sebelumnya. Kapten mengangguk ramah. Hei Zichen tertawa dan berkata, kita semua adalah teman. Teman tidak perlu bersikap begitu sopan. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian salam. Zichen juga mengenal kapten bernama Wang Jun ini. Kaptennya berada di alam korporeal akhir dan sangat kuat. Hei Zichen berada di pertengahan alam korporeal dan kekuatan bertarungnya juga tidak lemah. Setelah saling menyapa, Hei Zichen bertanya, Zichen, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu ingin mendirikan suku di sini dan mengurus kekacauan ini? Atau kamu ingin kembali ke kota Huping bersama kami? Zichen menatap Hei Zichen dengan heran. Kau ingin kembali ke kota Huping? Benar sekali. Kita sudah berada di sini selama 500 tahun. Waktunya sudah habis. Sudah seharusnya kita kembali. Hei Zichen jelas senang bisa kembali. Kau mengganti orang-orangmu setiap 500 tahun. Zichen bertanya lagi. Hei Zichen mencibir, itu belum tentu terjadi. Terkadang, ketika kita bertemu seseorang yang lebih tidak beruntung, kita bisa menggantikannya lebih awal. Bahkan lebih sial lagi. Ini urusan para penjaga kota. Kau tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Zichen tidak melanjutkan topik ini. Dia sangat tertarik dengan kota Huping. Oleh karena itu, dia bertanya, bisakah kamu membawaku saat kamu kembali ke kota Huping? Hei Zichen tersenyum dan berkata, jika kamu bersedia, kita bisa pergi bersama. Jarak dari kota Huping ke kota Huping lebih dari 10 juta mil. Jika ini adalah benua Tianwu, 10 juta mil tidak ada artinya bagi Zichen. Namun, di dunia ini, akan butuh waktu bertahun-tahun bagi Zichen untuk menempuh jarak 10 juta mil hanya dengan terbang. Terlebih lagi, tidak ada kapal terbang yang lebih baik daripada milik penjaga kota. Kembali ke kota bersama mereka tentu akan menghemat banyak masalah dan tenaga. Hei Zichen setuju, tetapi Zichen agak ragu-ragu. Hei Zichen bertanya, ada apa? Apakah ada hal lain? Zichen ragu sejenak sebelum berkata, bisakah kau mengambil jalan memutar? Jalan memutar, Hei Zichen bahkan semakin bingung. Zichen menjelaskan, Eto'o itu adalah pemimpin suatu suku. Aku tidak punya dendam padanya sebelumnya. Dialah yang menyerangku lebih dulu. Karena aku telah membunuhnya, tentu saja aku tidak bisa melupakan hal-hal yang ada di sukunya. Ini adalah permintaan yang sangat kecil. Hei Zichen bahkan tidak perlu meminta izin Wang Jun untuk menyetujuinya. Setelah Hei Zichen setuju, Zichen pergi menemui Hei Ying dan bertanya langsung, aku akan pergi ke kota manusia. Apakah kamu mau ikut denganku? Zichen sudah tahu bahwa Hei Ying adalah seekor elang angin. Elang itu terkenal karena kecepatan dan kekuatan tempurnya yang dahsyat. Namun, mereka berdua sudah bersama sejak lama. Zichen sudah memperlakukan Hei Ying sebagai teman. Meskipun Hei Ying hanyalah seekor binatang biasa, Zichen tetap akan meminta pendapatnya. Gale Eagle juga sangat penasaran dengan kota manusia. Ia menganggup tanpa ragu. Kemudian, rombongan itu berangkat. Di atas kapal terbang, sekelompok ahli alam realitas memandang Zichen dengan ekspresi rumit. Puluhan tahun yang lalu, Zichen di atas kapal terbang menjadi sasaran ejekan. Mereka tidak menyangka bahwa setelah puluhan tahun, kekuatan tempur Zichen akan lebih kuat dari mereka. Untuk berterima kasih kepada semua orang, Zichen mengeluarkan anggur yang enak. Aroma anggur yang kuat menyebar, dan mata sekelompok ahli alam realitas berbinar. Kapal terbang itu langsung menuju suku Eto. Sepanjang perjalanan, mereka berpapasan dengan suku-suku lainnya. Ketika mereka melihat situasi suku-suku ini, kelompok ahli alam realitas tercengang. Semua orang tahu bahwa jika suatu suku ingin berkembang, penting untuk memiliki pohon buah hukum dan beberapa industri lainnya. Namun, Zichen telah langsung merampas pohon buah hukum. Namun, tidak ada yang benar atau salah dalam hal ini, karena tidak ada yang benar atau salah di dunia ini. Kapal terbang milik tentara di kota itu sangat cepat. Kapal itu dapat menempuh jarak sekitar 50 ribu mil sehari. Dalam satu hari dan satu malam, jaraknya akan menjadi 100 ribu mil. Di sisi lain, pesawat terbang asli Zichen dapat menempuh jarak 20 hingga 30 ribu mil sehari paling banyak. Dan jarak ini hanya dapat ditempuh oleh percepatan sesaat Zichen di benua Tianwu. Ketika mereka tiba di suku Eto'o dan melihat banyak sumber daya di bawah, kelompok ahli alam realitas tergerak. Mengaum. Hei Ying adalah orang pertama yang berteriak. Kemudian, ia menukik ke bawah. Zichen mengikutinya dari dekat. Satu orang dan satu elang langsung menuju ke sumber daya. Terima kasih.